selamat datang di podcast adu domba kan dirumah gua bukan gitu dirumah gua toh pak, tadi saya gak janjiin kan ada adu domba kayak ada yang salah kan cuma ya mungkin emang his house his rule gitu wah kalo dia ngomong nih gue ngerin itu takutnya ngerin kadang gitu gak sih berapa rumah gini wah kalo bang dylan kayaknya jatan sehari enggak lah kayaknya ini 1,8 ya wah lu kita hampir 2 lah kok lu bisa ini sama isinya kan ini isiannya enggak, enggak sama isi rumah gua terkejut aja dong terkejut sedikit lah kok tau enggak lah gua kan ngeliat daerah ngeliat oh bener daerah ya ketika kita mau bangun kadang bisa ngeliat dari tanah gitu suka ngeliat gitu kok dia paham banget ya tuh kontrak iya emang lu udah kontraktor ini bukan youtuber kan dia lagi bangun itu dia kita tuh penggunaan nanti lah ditahan dulu ya bener gitu di acara mata ini ulang 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 lalu dong ngomong tadi gak ngomong lupa lupa alang kayaknya emang kios ya episode pertama disini ya belum pebiasaan suasana pak disini terang banget biasanya gelap-gelapan diserang Gita terangnya dari lighting bang gelin tuh harus ngerasain bang kalau syuting di sana itu mata kalau ini kayak yaudah lah ya kan suasana tapi emang rumahnya nunggi lampu semuanya gua let ya ini belum nyalain nih mau dinyalain kayak mana kalau dinyalain bisa saya nyalain enggak apa-apa lanjut obrolan ini kan teme santai iya bintang tamu kita hari ini ada dilan pros eke dilan Maximus protetus itu nama asli dilan Maximus Zidane kalau prosnya pros itu nama panggung jadi awal kata-kata pros itu ketika gue main suatu MMORPG terus gua itu jadi joki jokinya tuh cepet biasanya tuh orang untuk ngerjain kerjaan joki itu bisa sampai 46 jam gue 2 jam udah kelar nah disitu ada yang ngomong pros banget nah pro banget tapi dibilangnya pros gitu kayak profesional tapi sebenarnya gue mengartikannya itu dilan pros bukan seperti itu tapi pros itu kan di dunia ini ada pro and contra kalau in Englishnya pros and cons kan nah gue bikin dilan pros terus gue punya moto itu adalah stay pros less cons jadi lebih banyak pro nya dibanding kontranya lah gitu kenapa less ya ya less kenapa less bukan no karena kan kita manusia terliput dari kekurangan dong pasti ada ada kebiasaan dikit contoh misalkan bad influence buka CS CS judi nah saya baru nonton pak saya baru nonton nah tadinya mau kita datengin narasumber yang lain biar diadu domba beneran gua bingung sih itu udah dari lama kenapa baru sekarang bikinnya iya padahal 2016 loh padahal iya udah dari 2016 dan it's the game itself gitu dan memang mereka menyediakan marketplace nya juga itu sebenarnya literary kan seperti kayak NFT token dalam berbasis skin CS dan itu pun Steam Wallet kan ya itu jadi Steam Wallet ya misalnya memang deal-dealannya nanti bisa dibayar pakai ini RP pun itu hitungannya kita kayak jual Steam Wallet gitu loh iya sih dan itu marah kan mereka aja sama aja kayak petani di game petani di beberapa MMORPG bahkan petani di game-game yang bukan MMORPG contoh Viva itu aja bisa jasa top up ruby jadi mereka kerjain quest untuk dapetin ruby nya itu kan banyak ya sama kayak Viva di PC juga koin gua dulu losaga peso sih pak iya bedanya apa itu kan maksudnya ya UMKM lah kalan-kalan lah gitu loh usaha aja sih usaha dari mereka gitu nah bedanya gacha nih ya kan abis ada kasus juga pak yang keblow up jadi makanya soal gacha-gacha kini resensitif emang kasus apa sih pak iya gak tau itu juga apa ya kasus saya nanya bener loh ini banyak tuh banyak ini kesannya ada prompternya banyak saya lagi nyari mana sih mana nih prompternya nih di tengah-tengah segede gaban sebenarnya loh dari kita lihat ya mengikuti ini ya mengikuti panas-panasnya aja sih makanya bakal ada konten seperti itu karena CS2 baru rilis juga kemarin-kemarin ya iya itu sih nah ini ngomong-ngomongin game ya kan lu sebenernya terkenalnya dari apa sih kalo dulu kan gua taunya lu Game Pass 2 itu kan iya God Hand ya iya God Hand itu awal-awal banget baru tuh yang meledaknya lagi di Free Fire kan iya gua tau dari Free Fire betul nah kalo alur aslinya gimana alur aslinya gua pernah liat nonton lu konten karate loh soalnya dulu betul betul sempat 2015 so gua kan bikin channel youtube itu dari 2015 ya eh di minum kan ya eh silah silahkan gua yang punya rumah ini eh di minum pak eh dinum pak bintang tamu dong bintang tamu eh ngomong-ngomong dia youtuber 2015 sungkem dulu anjing dan tahun berapa lu pada? 2016 ya pak yessy junior ternyata ini saya 2020 nah kita ngomongin junior senior dulu anjing tapi dulu ada angkatannya Gisong bagi ada angkatannya bos ini fun fact ini fun fact maksudnya angkatan gimana gitu iya, intinya lu yang baru jangan baik gaya iya, siap-siap tau begitu dulu ya? dulu ya? sekarang udahlah, eranya kolaborasi kalo ketara Ditya Dika lah iya dong, iya kan kita sama-sama mencari konten ngapain sih kita jadi rivalitas lagi gitu kan everybody wants to be a youtuber disaat itu, cuman kan itu ga semuanya juga bisa naik gitu kalo misalnya lu bilang gampang jadi youtuber, coba silahkan dicoba coba silahkan silahkan dicoba gitu waktu try kok, maksudnya kan ga ngerugiin siapa-siapa kalo misalnya memang jadi bagus ya silahkan kalo misalnya ga bagus ya kamu tarik kata-kata lagi tarik kata-kata itu kalo susah jadi youtuber dari 2015 gua mulai nge-youtube itu bener-bener aktif kontennya? kalo bikin youtube mah bisa di saat itu belum aktif banget maksudnya kalo gua bilang notabene aktif dari gua sendiri sih upload setiap hari ya kalo disaat itu belum itu aktif gak? tapi upload tiap hari upload seminggu dua, seminggu tiga bang Anjing masih aktif masih aktif kawan saya kasih tau upload setiap berapa kali? setahun dua live stream lu live stream lu bener-bener di saat itu kan soalnya live stream masih belum kuat internetnya alhamdulillah pas pd saya dulu 1 mb sama, lama banget berarti bang Dilan pada saat bikin youtube itu konten pertama masih inget ga? konten apa? makasih dong konten pertama itu karena aku suka bela diri kan beneran beneran oke oke silahkan kayaknya gua tonton dah jadi dulu kan aku taekwondo dari umur 4 tahun kebetulan yang ngajarin bokapku sendiri kan iwan pros iwan pros iwan pros iwan pros iwan pros nah om stay pros halo om kopi-kopi om kopi nah dari situ mulai banyak explore juga aku juga suka apa namanya alat beladiri bisa dibilang kayak tongkat double stick atau nancaku karena kan dulu main game dulu dinasti warrior ingeternya wah pas banget pake karakternya lingtong hahahaha saya dulu kayak kok hanya penyepong itu juga penyepong lingtong kenapa? karena dari semua attack speed yang paling cepet itu lingtong di dinasti warrior 5 untuk lawan lubu enak bisa nge-stun oh gua kira lubu itu paling OP dulu ya lubu itu lambat justru cuma memang power field tapi kalo untuk agility si lingtong itu paling cepet keliatannya keren-keren pas masih kecil kan kaya serangan cepet banget apalagi dulu di dinasti warrior 5 itu kan senjatanya ada yang light medium heavy pake yang light wah langsung pengen belajar pengen nyopeng oh belajar real yang mulai pengen jadi lingtong dut ring dut ring dut udah gabisa nih gua kalo begini tuh nah akhirnya dari situ kan ya lumayan bisa kan belajar dikit-dikit sampe pernah pingisan di jalan kan mana tuh? maksudnya tuh? lagi main main kena biji pente hahaha nge-beneran ya nih? beneran kena biji kena biji ya udah jago nih ceritanya tuh kena ke biji peler tuh maksudnya gitu ya dia kan gini sampe oh ya kesenggoteng keseng dikit ya serrrr gitu ya kenceng gak dikit duk begitu bunyinya sampe gua udah pingisan aja di jalan gak bisa bangun gitu sampe lama baru bisa bangun terus bangkap gak dulu pengen keren dulu apa gimana? dulu tuh? sebenernya lebih kaya self achievement aja sih kayak gua bisa nih mainin ini dan pas udah bisa gua videoin anjir ternyata keren ya pas udah bisa kaya skillnya dulu tuh skillnya tuh gini namanya adalah wear win wear win nancaku jadi kita puterin nancaku di tangan nah itu di kamera tuh keliatannya keren banget ada tekniknya kebetulan kita udah siapin nancakunya iya kirain ada gua masih bisa loh kalo ada beneran gua bisa loh kalo ada beneran gua bisa loh kita gak siap nih kan sotaku aja gua ntar lu masukin cuprikan ini aja nih buat editor nih gua masih bisa nih nah kalau editor mampus gua kasih ke jalan nih ya dulu quality content bro editannya dewa sekarang lu pasti naruh ini tinggi banget kan ke editor lu kan oh iya gua punya standarnya standarnya pasti dan even kadang dengan sekarang waktu gua yang tidak banyak seperti dulu gua gak bisa ngedit lagi even mereka udah menurut mereka oke dan menurut gua oke gua kadang masih ngedit sendiri untuk finishingnya oh finishingnya gua tetep masih ada apa ya masih ada idealis gitu loh masih ada taste yang memang harus gua masukin karena ketika semua video full editor itu bakal blend aja sih menurut gua karena mereka gak tau taste kita sebagai penguratornya even ada muka kita disitu gitu kayak yang gua bilang ngilangin back sound pas ada punchline itu penting salah toh salah toh itu toh maksudnya kan lu disuruh abis di edit lo edit lagi gitu lu jangan nyalain orang loh tenang tenang nanti kita gaji bagi 25% hitung-hitung gitu ya kawan-kawan ya tapi bener gua dulu ngeliat editannya di lain tuh kayak niat gitu kayak padahal videonya 10 menit tapi gua capek banget gua udah mikirin yang per scene kan gua edit sendiri juga dulu ya kayak ah capek nih udah biasa aja lah gua oh berarti awal memang main nge caku itu upload awal banget itu di edit berarti sekarang gak usus-usus wah ada api-apinya gak iya kalau dulu mah enggak masih seadanya tapi di saat itu gua pun udah punya pikiran gua bangga dengan diri gua yang di umur belasan tahun udah punya pikiran ketika lu mau upload video youtube lu harus ngerti dulu ngedit gimana caranya tapi lu masih bocil loh lu umur berapa itu ya itu umur 15 tahun oh pas banget 15 tahun gua inget banget itu pake hape xiaomi yang baru banget keluar ya hape xiaomi redmi note 1 itu harganya sejuta tapi speknya udah lumayan iya itu seneng banget gua sambil bisa ngedit dulu pake vital video bukan punya komputer itu pake crack gak itu enggak jadi ada aku video video nya gede banget gak mampu bayar 400 ribu bayarnya kalau jaman sekarang tuh kinemaster biasanya kalau sekarang yang bagus kalau di hape vn cap cut premium cap cut tapi yang premium ya itu banyak fitur-fitur yang memang kalau kita kerjain di final vega apa di vegas atau final cut pro tuh lumayan lama pengerjaan dia satu tombol aja bisa langsung auto eh akhirnya bagus ya kemarin juga anak-anak gua minta tolong pake cap cut buat auto generate text oh iya itu bisa cuma untuk sekarang sih masih kurang ya masih 50% agak-agak melenceng lah ketika kita ada ngomong seleng atau kata-katanya kata-katanya kurang jelas bakal agak sedikit ya tapi lebih sedikit ngebantu pekerjaan jadi lu tinggal ngedit yang salah dibandingkan lu tulis satu-satu ilmu nih ya buat para editor catat nih catat iya kecuali di opm ini pak sejam setengah lu edit tuh meninggal lu iya lah kalau podcastnya reddit pulau aja yang semenit-semenit sih kebantu banget sih yang semenit-semenit itu ya oh iya bang Dilan lu kan awal katanya gak langsung gaming kenapa bisa terjun ke dunia gaming oh iya buat youtubenya bukan lu suka nge-gamenya ya kenapa lu gak ada pikiran buat nge-upload gaming sebenernya awalnya nancaku itu kenapa gua gak bisa upload gaming gak punya komputer pak makanya pake hp iya pake hp iya pake hp ngedit pake kan gua bingung tuh dulu gua pengen bikin video gaming gak punya komputer pake hp ngapain yaudahlah gua tunjukin skill gua yang lain aja dulu sebelum gua nanti nabung buat beli komputer pertama gua gitu loh oke pada lu emang hobi nge-game sebenernya hobi nge-game dari 2005 2005 gua udah main PS1 dulu disaat itu gua udah ngeliatin orang di warnet mainin rango buru lima tahun berarti ya iya lima tahun tahun ini berarti lu 23 tahun depan 24 nih iya 23 tahun masih 23 tahun beres tahun sama saya pak 2 dong oh 2 ya iya dong lu susah sok mudah mudahin aku lu yang paling mudah yang paling mudah entah marah jangan berkimit lu ngomong apa nih beda dikit oh berarti baklilan gini kan kalau menurut gua kan gua kan dari sisi netizen ya tau ya itu gua nge-youtube baru gua cuma nonton-nonton lu pada selama ini gua kira lu itu orang yang memang awalnya udah berduit oh iya kayak dari lahir iya tapi gua denger udah takdir nunggu berarti tapi memang tidak memang memang mau nunggu dari nul most of the people itu kan gak pernah care dibalik layar dari youtubernya seperti apa sebelum mencapai yang bisa dibilang mencapai yang bisa dibilang oke gitu achievement yang memang udah bisa dibilang sukses sama beberapa orang tapi mereka gak ngeliat histori baliknya kan dan gua punya image juga ya gua gak salahin mereka juga gua punya image itu kan sultan nete orang mikirnya dari lahir itu dong dari lahir sultan oh i wish bro gua juga berharap seperti ini sama lah saya juga berharap seperti itu kak kita gak ngomongin seperti itu kalau di dalam dunia game itu kayak orang yang main new game plus oh iya udah ada ini ya pas-pasnya lu memulai game memang lebih susah tapi lu udah ada udah ada privilege resortsnya lu udah punya pengalamannya cuman memang lebih susah kenapa pertama kadang gini dari orang yang berprivillage selahir udah kaya itu itu juga tekanan mereka lumayan mereka harus lebih kaya daripada bapaknya bener-bener ini jadi new game plus itu definisi terbaik di kehidupan ketika lu ngeliat lumayan enak orang kaya wis lu belum tau ada memang orang kaya yang bener-bener dimanjain tapi ada yang orang kaya lu harus dipecut gua bisa begini gua bisa bikin hidup lu enak lu ntar bisa apa ketika lu gede apakah lu bisa lebih sukses dari gua racernya berarti kan beda jadi gua bisa bilang gua masukin ke new game plus itu karena oke lu udah punya semua resorts tapi difficulty lu sangat lebih susah tapi lu sebenernya ada di titik itu dan lu milih riset dari nul nih bukan apa gimana kalo gua new game biasa oh new game biasa gua pikir gua ada disana iya gua new game biasa gua dulu tinggal di gang pucuk 1 tanah serial itu rumah gua kebakaran ya beneran ini ternyata ini ada yang tau ini kisah ini ada yang tau gua ceritamulu ceritamulu orang yang santai aja orang yang santai aja orang fakta ya sharing ini khusus disini engga ya emang udah apanya kalo yang gang pucuknya khusus ini oh gang pucuknya engga nih berarti lu spesial biasanya gua cuma ngomong tanah serial ini gang pucuknya ada yang lebih berarti lumayan lah iya gua kepikir ini temen gua punya punya project baru ya kan terimakasih lo supportnya punya apa namanya genre baru di channelnya harus di support dengan spesial dong rumah gua kebakaran terus abis itu bener-bener kayak bokap sampe pinjam sana sini terus ya sudah merasakan kita dari jajan berapa jadi turun jajan ke berapa maka gua kan banyak dari dulu ya jajan ke SMP ceban gua bayar angkot dua ribu dua kali kan gua rumah di udah pindah nih kondisi udah pindah ke Duta Garden itu rumah jadi ceritanya bokap gua sama nyokap gua tuh pengen aduh kayaknya untuk generasi kalo misalnya disini terus kan orang-orangnya kasar-kasar terus kadang di daerah situ tuh suka ada yang ngobat lah di depan gitu bahaya banget kan maksudnya mikirkan adek gua yang cewek kalo gua mah gua gapapa di situ gua maksudnya bisa tapi kalo adek gua yang cewek kan gimana gitu jadi ayo deh kita pindah kita nyicil rumah coba di komplek yang lumayan jauh tapi setidaknya itu perumahan gitu loh akhirnya pindah ke Duta Garden pindah ke Duta Garden itu nyicil sepuluh tahun rumah paling murah di saat itu 478 juta deh kalo gak salah rumahnya tahun berapa itu ya ya itu tahun 2012 ya 2012 ya kita bisa ceritain ke anak-anak itu tahun pas kita selamat kiamat oh iya bener bener gua sempet debeskan loh jujur jujur gua pikir bakalan diskon shopee pak waktu itu 21 September atau 21 November tuh katanya kiamat 12-12 pak gua ingat 21 Desember ini fun fact ya 12 Desember sebelum 2-3 bulan sebelum itu gua selalu mimpi kiamat pak demi Allah pak gua tau gua juga semuanya itu ya Allah mimpiknya amat gua pas udah lewat gua liat matahari wih masih disitu kok bukan terbit dari barat pas tanggal 13 ya pas tanggal 13 bukan dari barat lulus kita lulus alhamdulillah gua tiap hari lanjut 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 nih kalo kiamat jauh nih bahasannya nanti udah jangan kesitu lagi nah dari situ akhirnya ya mulai banyak grinding jati diri sih disitu kan gua nyokap gua 14 tahun kerja dipecat ga dikasih pas tangon kan bokap juga usahanya sudah mulai parah gitu kan dan akhirnya nyicilnya itu sampe susah banget terus gua sendiri jajan gua dari berapa ribu diturunin gua inget banget beli jajan ceban kan naik angkot 2 kali tuh dari rumah gua ke sekolah sisa 6 ribu gua beli bakmi gua bakmi biasanya bakmi tuh di sekolah gua tuh murah 4 ribu kadang gua gemuk ya gua bikin goceng gitu biar lebih banyak korsinya kan sisa seribu kebaliknya gimana apa ya kadang gua numpang temen jadinya sering sih kalo kayak gitu itu berarti pada saat SMP SMA atau SMP 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 ya makanya dari situ sebelum gua jadi youtuber gua ini awal mula nama poster kita ya bisa dibilang gua ke warnet abis itu gua ngejoki dari joki itu gua dapet penghasilan jadi gak pernah berasa kurang orang jajan lah itu pada saat SMP lu udah ngejoki gamis lu bisa makan enak lah sejajah enak lah ya iya betul alhamdulillah sih alhamdulillah banget dulu waktu joki itu karena gua gak jokinya gak makan waktu ya gua joki skill lebih tepatnya joki nge complete suatu stats atau suatu rating gitu udah hafalan banget ya bukan seperti yang joki 24 jam yang memang joki farming leveling kayak sekarang kayak gitu kan gaji per bulan kalau gua itu jokinya kayak ini gua bikin rating lu dari 1500 sampai 2000 ratenya segini gitu ratenya tuh dari mata uang di dalam game dulu 1500 sampai 2000 dia tuh bisa dapet weapon kuat tanpa harus beli biayanya itu 10.000 gold satu akun 10.000 gold itu dulu kalau dirupiahkan kalau di server sentinel itu 1, berapa ya dulu ya juta ya enggak jadi dalam satu orang itu kan 10.000 gua bisa dapet kayak 5 sampai 10 customer per minggunya gua ucap lah ya misalkan ya jadi bisa sampai sampai 2 juta deh seminggu kalau gak salah dulu luar biasa itu kayak gocil nih iya gocil gocil SMP gocil pros ini iya udah berprestasi itu pak 2 juta seminggu pak SMP dulu gua sampai 400 ribu tapi gua gak jual semua gua itu buat upgrade gua punya akun akhirnya gua buka jasa joki dari bidang lain jadi joki gua ada joki ladder ada joki buat nge complete stats dungeon buat bunuh naga dulu ini gamenya dragones jadi akun gua ini adalah akun investasi gua gua kuatin equip gua buat nge carry orang-orang yang gak lulus gua lulusin iya 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 jadi selain lu jual goldnya lu juga nge carry misi ku ya sebenernya iya dari gold itu gua pake dan sebenernya buat self set espy juga kayak gua ngeliat sebelah gua di warna geret pocer mau gua bos satu aja ga punya duit ya jadi kan kadang ada orang kaya di warna kan ngeri ngeri ya 2 pocer gitu ya iya kurang aja itu orang kaya di warna iya gua cibet satu nih iya 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 jaman rf pak pak sakit pak oh itu rf juga sampe sekarang gua juga jaman belu sih untungnya cuma yang batangan rf itu era era selanjutnya setelah dn gua di rf gua jualan dalan dulu oh setelah df malah baru setelah dn gua itu rf itu kan awal di 2007an itu gua masih kecil banget gua masih belum ngerti banget MM RPG nah setelah dn itu gua main rf yang memang udah jaman kesini udah cap 65 baru disitu gua jualan dalan itu di server lito atau di server lito oh lito iya dulu di server war yang akhir-akhir ini yang war kalau dulu kan kalian pasti polaris aquila iya kan aquila tuh setelahnya nah dulu polaris iya kan dulu gua malah saking capek main di lito main di server bikinan private sampe sekarang private juga masih ramai itu kayak vpm pak iya 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 betul betul disitu pak betul pak oke lanjut tadi bang dilan dari lu kan katanya dari SMP udah ngejoki berarti lu pas ngejoki ini belum mulai ngeyoutube dong belum dari situ tapi udah punya kayak punya pikiran untuk bisa nyari uang lah gitu udah ngejoki banget berarti dari kecil ya udah hardcore gua pernah bolos sebulan ngewarna iya SMP pak SMA nih SMP 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 sekolah yang oke lah ternyata ngeliat dari traktasinya keliatan oke tapi ternyata jarang masuk gurunya di sekolahnya jadi gua gua masuk sekolah duduk tiba-tiba cuma tinggal ketua kelas masuk kerjain halaman ini jadi gurunya tuh jarang masuk ke kelas gitu cuma kerjain enak banget iya kerjain halaman ini ya cuma kerjain LKS doang kerjaan setiap hari iya gua pikir aduh kayaknya enak belok ke warnet nih 2 juta seminggu iya tapi ketahuan dipukulin gua kok gua keras iya jadi ada suatu ketika gua lagi ga ada PC di warnet biasa gua gua main warnet tolong juga gua deket sekolah temen-temen eh kan eh gimana eh besoknya cepu yaa ngeeeer gue nyanyi tuh tiap hari gua langsung pulang pulang lu gila lu bolos sebulan orang tua gua ceritain gua begini begini tetep aja mas pendidikan tetep nomor satu jangan ditiru temen-temen ya mungkin itu si cepunya ga kasih lu duit bang bilang ga lu kasih duit karena dia tau gua beliin otak-otak bos engga gua ga kembar-kembar disaat itulah tapi tapi otak-otaknya gue goreng kayak gitu hahaha gue goreng gitu kan ada otak-otak gitu gue beliin parah tapi cepu ya gitu lah seru tapi kalo diceritain lagi ya udah lupa kali udah lupa gua jadi mau kita sebenernya kita udah nyiapin orang hahaha ini ini keren sih kalo udah lu siapin semua ya ada disini disini lagi streaming lagi streaming orang ya ada orang tapi ini tapi gapapa kalo lu anggap dia cepu lu hajar gapapa hahaha besokannya kena ya dijerok nih sama bapak lu dijerok gitu di gambar apa apa biasanya biasa ya karena kan memang gua itu kan dididiknya sebagai anak laki-laki pertama udah pasti ya oh ada cewek semua kan jadi ya ya dipukulin tapi pukulinnya tuh lebih kayak disuruh mikir gitu dari situ kan kita jadi tau yang mana yang bener yang mana yang salah bukan berarti kita jadi dendam ya gimana gimana ngomong ngomong enggak ya gapapa saya bikinin enggak 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 air putih aja cukup ah serius gua gak minum manis kalo saya gak bisa minum air putih kembali oke lah silahkan hahaha siapa tau ada mau dibikinin gitu ngomong ngapain kopi ya jadi dari situ lah apa namanya progress gua bisa bilang ngudut ya iya dong boleh dong kenapa lu nanya gua mulis sih ini rumah gua bukan bukan nah gini Bang Dilan kita kan waktu itu pernah kembali disclaimer oke dulu kita pernah pot sama upi pas sama upi kan kita pertama kali podcast ngerokok nah tiga-tiganya ngerokok tuh nah pas udah setengah jam podcast mata begini semua mata begini semua nah takutnya ada bintang tamu yang risih sama asap rokok iya kalo sekarang kan ini kebuka waktu podcast di kan ketutup gua baru bilang itu tolong bukain pintu gua hahaha gak mungkin kan memang itu fogging bekedok podcast banyak tikus kan hahaha iya siapa tau kan biar ngusir gitu tapi seminggu setelah itu sih kecoba mati sih oke Bang Dilan dulu kan dari SMP udah ngejoki nih berarti mulai ngeyoutubenya itu pada saat umur berapa dan pada saat sekolah SMA tau berapa gua penasaran setelah progres dari gua joki itu berarti masih SMP SMP kelas 3 mau lulus SMA abis UN gua inget banget lu lagi nganggur iya jadi kan sekolah gua udah gak deket warnet lagi kan di SMA terus kedua dari gamenya tuh komunitasnya itu udah mulai menurun dari gamenya gua inget banget tuh karena itu sudah mulai sepilah bahasa kasarnya dan karena gua di server sepi juga kan ada Altea dulu Vestinel gua sentinel sentinel tuh gak terlalu rame nah joki gua juga mulai menurun gua pikir aduh udah bosen joki udah mulai ini gua ngeliat kayak gua ke PC tuh gua liat kayak anjir ini gua punya duit nih dari gua jual akun gua nih gua dulu jual akun gua 4,8 iya 4,8 terus abis itu ini duit mau kemana ya buat apa ya gua inget gua inget banget dulu gua PS2 gua masih di apa ya bisa dibilang masih punya lah PS2 gitu iya PS2 masih ada pas PS3 tuh gak mampu beli iya iya PS3 gak mampu gua ajak ke rumah temennya bokap ada PS3 disaat itu waktu awal PS3 keluar gua main apa ya Ninja Gaiden gua inget banget tuh gua gak mau pulang katanya gua masih inget juga tapi gua bener-bener gak mau pulang mau ini pih gitu loh oh tetep maksa tuh iya gua gak mau pulang gua mau ini dirumah kalo mau pulang sampe kayak gitu dulu SD gua kayak iya bocal lah disaat itu cuma pas itu gua mikir orang tua lagi susah SMP kan udah mulai mikir apalagi anak pertama SMP tuh nyari jati diri sih bisa dibilang tapi SMP mikir gak gitu? SMP sebenernya saya gak mikir ada pikir? nah kalo kalo gua tuh mikir gini karena pas SMP itu kan bokap nyokap selalu kerja gua di rumah nenek stroke adek gua cewe semua jadi gua tuh yang bisa dibilang bertanggung jawab di rumah yang memang kayak ketika bokap nyokap gua lagi di kantor kerja gua yang memang kadang masakin indomie buat adek gua ngasak belin makan buat nenek gua jadi memang udah diajarin untuk bertanggung jawab dari dulu dari kecil itu dari SMP dewasanya agak cepet terlalu cepet terlalu cepet terlalu cepet gua juga berasa seperti itu kenapa ya? sorry bang Dilan berapa adek lu emang? adek gua dua cewek dua-duanya perempuan? iya gua anak cowok satu-satunya so ya cowok satu-satunya kalo gak ada bapak gua cuma gua kalo dari bapak jadi kalo misalnya bapak gua lagi gak ada dirumah ya gua doang gitu pilihannya oh karena... gak ada laki-laki lain iya 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 betul-betul nenek, adik perempuan dua udah gak ada pilihan lah gua suka ke rumah UMH PROZ taruh dulu ngeliat gua senengnya sebelum dia pergi dia sudah melihat gue bisa beli mobil hidangan gue dengan udah ada achievement lumayan banyak achievement lah ya dan sayangnya nah Terakhir gua pas dia udah sakit di rumah sakit gua cuman bilang Hello iya buku dir gw sampe punya anak ya ma hebatnya sempatlah nah berarti ini mematakan stigma viewer yang dimana langsung kaya dari lahir ya Iya ini saya kira suara tadi berarti dari awal lu udah dihadapkan kenyataan kenyataan kebakar pindah dulu cicilan 10 tahun langsung ngomong-ngomong rumah lu habis bikin tuh bukan habis bikin itu keren banget banget itu keren banget senang eh sedang sedang Pak jangan gecol sedang membuat rumah PS5 dan denger-dengar juga bahannya dari kayak mini gedung ya jatuhnya Iya jadi lu mau bikin kalau begini saya serius ini sambil ngerokok pakai 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 gua itu kan bocah banyak mimpi iya bisa dibilang setelah progress-progress itu kan gua nge-youtube juga nggak langsung sukseskan tiga tahun dulu dibully-bully di cacimaki kagak ada duitnya juga 16-17 kita bareng tuh ya itu kan lu nggak naik yang naik sendiri kok begitu maksudnya belum naik di saat itu belum sebelum FF jeruk bukan sebelum Gaten Hai sudah tuang-tuangnya sebelum Gaten tempat yang naik kan main PUBG iaya jangan gitu loh gua kesannya kayak gua di tengkirin Gis gampangnya Bukannya dibalik masa lagi Bukan Easy KW Easy KW beda ya Itu upi anjing Itu apa lagi anjing Easy KW sleep on Easy lu asli 15 juta Di bawah 1 juta Sleep on Masih ada silika gel siapa ini Bukan gua anjing Bukan gua Bukan gua anjing Gue gak tau Dia gak inget berarti tau Gak inget dia Gak waktu kita acara youtube apa gitu Gue tuh pake Easy sleep on Ada yang ngomongin Gak itu gue bilang ini Kok lo di sleep onin tok Terus si upi si bangset ngerekam gitu Ke Glen Easy lu berapa 16 juta Tuh Android 1 juta Sleep on Gue gak tau itu lagi Gue soalnya gak ngeliat gitu Gue terlalu fokus Kayak Dulu kan apa yang diomongin kan waktu lo nge-youtube 1-2 tahun itu ya Kenapa youtube lo mati Coba main jam ini lah Youtuber mati lah Tapi emang lo anti mainstream Ya gue pengennya seperti itu Idealis parah Iya idealis Dulu kan orang-orang pada naik main Clash Royale Gue coba main Clash Royale Gue gak suka ya gue gak mainin Kebetulan gue naik dari situ juga awalnya sih Oh sorry deh kalo gitu ya Lo kok nyerang gue gitu Lo nyerang Reggie maksudnya Lo nyerang Reggie Ya dulu mah begitu kan Gue naik di Mobile Legends juga diserang Sampai ada hashtag youtuber gaming sejati Gue apa Langsung Dulu mah begitu anjir Iya kan dulu mah begitu banyak Cuma maksudnya gue mencoba dengan main game yang gue suka Dulu di PS2 lah Gue mikir gini ya Gue main God Hand dulu Viewsnya gak ada yang nonton Tapi gue yakin ini ntar Ketika ada dapet momen yang serup Pasti banyak yang nonton Karena gini Gue selalu melihat dari Apa yang dulu gue liat Ketika gue keren Pasti ada abang-abang main God Hand Tapi itu game semua Orang main ya kayaknya Lo main gak sih Gue enggak Oh enggak Gue kan game konsol banget gue Ketika gue ke rental Rental daerah manapun Gue kan udah dua kali ganti Daerah Jakarta Barat Sampai tangkang Pasti ada yang main grazen Abang-abang Dan belakangnya bocil nonton Jago bang Dan akhirnya gue nyoba Pas God Handet tamat Gue gitudur di sekolah Udah SMPA Gue kan malu mengedit Di sekolah tidur Iya Ini awal meredak nih Awal meredak Waktu itu Bener-bener kayak Berapa belas ribu Gue inget banget 15 ribu subscriber Dua tahun deh Iya lumayan lah Enggak 20 ribu 20 ribu anjing Inget banget gue 16 ribu tuh Berapa Tahun itu Pokoknya udah Emang subscriber gue Tamat di 16 ribu Apa gue ngomong gitu kan Apakah ini udah tamat gitu Gue lagi tidur Temen gue bangunin Lan Lan Tembus 2 juta Gue kira dia gabuli gitu kan Iya Dibangunin Pas gue lagi tidur Gue kira Jangan begitu loh Ntar juga rame Ntar juga rame Ntar juga rame Gue kira gabuli Gue mau tidur lagi Itu bener Lihat tuh Subscriber lu naik banget Udah 40 ribu Itu sehari tuh Wah anjing Gue upload Upload Itu Apa naiknya telat Gini Gue upload jam 4 hari kemarin Oh Pas 2 hari 12 jam Jadi Dalam 1 hari Pas gue tidur Tiba-tiba 2 juta Gini Ini 2 juta Benerannya Itu definisi 2 juta belum sehari tuh Belum 18 jam Iya belum Karena kan di sekolah Gak mungkin sore dong Sekarang itu Hitungannya Bisa dibilang 6,4 Videonya 6,4 juta Sekarang nih Ini nih video Gaten Nah Nah ini video Ini video Ini video Ini video Ini top up nya Semua 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 Semangat 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 Gue juga bisa ngedit kok Jadi itu hal mudah lah Tinggal cari resource nya Setelah ada resource Masukin tinggal masukin Ya kan Dari editing Yang paling susah itu Nyari resource Itu yang paling makan waktu lama Ketika resource nya udah siap semua Dimasukin tinggal cut to cut Simple Simple Makanya editor gue kalo komplain Eh Kamu yakin komplain dengan aku yang edit dari 0 sampai 2 juta subscriber Sampai tipes Ya dari situ gue liat 2 juta Tangan geter Subscriber tipe-tipe 42 ribu Satu video itu ya Satu video Gila Caption nya gue inget banget Apa ya caption nya Tangan God Hand jadi 2 God Hand Indonesia Hashtag Tamat Anjing Emang tamat itu Penting banget loh Penting Penting itu Sebelumnya udah mulai belasan ribu Oh udah udah pasang Iya Dari seribu belasan ribu 20 Ya itu maksud gue Gue sempet Punya videonya udah 20 ribu juga lah Keren lah ya udah Jadi udah Oh mungkin ini oke Pas tamat 2 juta sehari itu anjing banget Oh anjing Iya 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 Dari situ lah Langsung Terus mobile legend dateng Gue main mobile legend Barang ada 2 Oh jadi ngikut juga mobile legend Oh iya Kita kan semua main mobile legend Kita mobile legend banget ya dulu Kacau Wih Mana exchange 2 setengah kali lipat Kenapa Karena disuntik AOV Ya Video mobile legend pasti ikuannya Bukan AOV MOBA ARENA Ambil ganti jadi AOV namanya Tapi itu AOV bikin exchange kenceng sih Terima kasih ya Garena 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 Anda bakar duit MOBA 7M Membuat akses 7M Amin Gak nyampe Amin Ya dibagi sama youtuber lain lah Iya Banyak kan Jadi disaat itu ya Gue mulai Dan itu pun fun fact nya mobile legend itu Disarankan temen juga kan Lu coba tuh lagi rame main mobile legend dulu Tulisan Dulu kalo gak salah Namanya mobile legend Bukan ada bank-bank nya Belum ada bank-bank nya Masih 5 vs 5 mobile Masih mirip banget dengan logo Jangan gitu 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 Sidang udah berapa kali Langsung lanjut Langsung lanjut Bang bang Yang penting bang bang Bala mon nya kayak X Udah 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 Lagi ada M5 Pak Langsung aja Langsung aja Bucer Bucer di abro 3 Bukan bukan itu Bukan 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 Aman 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 Mungkin kerja sama ya Bukan putsch Bukan Gak mungkin Gak mungkin Masa mirip banget Gak mungkin Bucer Bucer Duh bisa tonton lagi gue Gak tega Dari situ boleh naik Gue bikin Gue main bareng adek gua Gue milking keluarga gua Buat main mobile legend Dan mereka juga Ngesupport lah Bisa dibilang gitu Karena kan jarang banget Youtuber yang main bareng keluarga kan Dan kebetulan memang Mereka itu main Bukan gue paksa main demi konten Memang beneran main Memang main Ya gue liat main Udah ya main bareng Bikin konten sekalian Gitu loh Dari situ lu Alhamdulillah lumayan Sampai 1 juta subscriber Wih Itu dari mobile legend Dari mobile legend Dari gua bikin short film juga Itu udah mulai ada Framing ke arah sultan plus gak Sudah kan ya Yang gaca-gaca itu kan Ya yang bikin 1 juta itu sultan Sultan gua itu ada yang Yang pake ini kan Iya Yang pake attribute nya kan Nah itu cerita gua lagi mandi Terus gua lagi boker Raput gua basah Gua gituin anduk kan Gua ngacap kayak sultan Gua ngacap kayak sultan Gua langsung Mana bewokan lagi kan Iya Bewokan Eh sultan Belum ada nih karakter sultan Ya kan Sebelum sekarang Ada sultan ini Sultan ini Sultan ini Ya kan Pake baju aren Ayo deh Gitu dong Gak apa-apa Gitu Gak lewat lah Ya kira Gua Berani pake Sultan itu Karena gua pake anduk Memang Konten Konten itu fun doang Gitu kan Karakter kedua Gak bisa di bilang Kayak abang gua Gua selalu bikin gimmick Gitu Dan ya Akhirnya Jadi deh Sultan Pro Sultan Mobile Legends Oh berarti awalnya dari Sultan Mobile Legends Mobile Legends Gaca-gaca gitu kan Betul Betul Berarti abis itu baru masuk ke FF sebenernya Betul Setelah Mobile Legends tuh Dari Mobile Legends FF juga menggila Iya itu gila Apa Bates ya Level Bates Level Bates Top 1 dunia Pak Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang masih lagi Batu Kayak Battle Pass Dota kan Itu Beli Bates banyak-banyakan Ngadu sama orang luar Sampai sekarang Nomor 1 Walaupun ditinggal nih Kayaknya ditinggal sekarang FF ya Enggak masih main Setia gua sama orangnya Gila nih Yang nomor 1 lawan orang luar kan Budgetnya gak dikit Iya Makanya dari situ Yang nomor 1 Di game-game baru juga Yang ada pay to win itu Dia nomor 1 Gua main Gua sama server kita Bates Luke Gua ngeliat nih Kayak asing nih Nomor 1 siapa ini Rasa iri dengi lah itu tau ya Enggak gak mampu Oh gak mampu Jadinya iri dengi ya Enggak kayak Seperti kenal Perasaan ini di ROO Saya bilang nih ya kan ROO juga Ini Pak ROO juga Stok 5 lah Top 10 Top 10 Top 10 lah Malah ada yang lebih gila kan Ada Ada Nah ngomong-ngomong ROO Dari ROO ini kemarin Juara dunia ya itu ya Oh diingkat itu Oh diingkat ya Juara Ada drama katanya Switch ini ya Ya bracketnya Kayak diubah gitu Tapi dia bilangnya Katanya gak diubah gitu Ya Andi Jul Iya perwakilan Andi Jul jadi joki Ini kan perwakilan aja Iya Jadi Untuk Battle Odin Cup ini 150 orang 150 orang Tapi Perwakilannya Untuk yang ditahukan hanya 10 orang Oh Ya yang main offline nya 10 orang Untuk dapetin Online nya 150 Berarti Full fan Sebenernya Full Guild versus Guild So So Once again Our champions Rapper of Origin Civilization Our Cup Go Ride Yee Yee Heee 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 Hehehe 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 Yang tapi gitu Banyakan perwakilan Masih pilot-pilot Ya Dan yang Ownernya sendiri Ini Disini gua Makaian bodoang Oh yang salah satu Ownernya Iya Dan apa namanya Di saat itu gua Bener-bener serius sih Lawan Thailand kan finalnya Ngalahin di negara sendiri Iya Serius lain sih Serius lain sih Serius lain sih Kayak kita angkat piala Depan Depan Audien sendiri ya Takut gak pulang Hehehe Udah gua joget Gua joget Ya itu seru 150 Dan Apa namanya Memang itu kan MOBA Jadi kalau diomongin Paytwin atau apa Dan lain-lain Eh MOBA lagi MMO Turnamen MMO Wajarnya gitu MMO dari dulu mana ada sih Gak paytwin Iya lah Iya Itu kan progress Progress lu gimana Orang yang paytwin progressnya Di kehidupan aslinya gila Sama kayak free to Orang yang paytwin di game Itu free to play Di hidup aslin Orang yang free to play di game Di hidup aslinya free to play juga Tapi ada kok yang paytwin dua-duanya kan Ada Ada Kalau itu ada Di hidup juga paytwin Maksudnya ada Bukan 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 ya Emang ada yang gak berseri pak Sorry 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 Out money bahasanya Iya Out money tuh serinya udah beda nih Beda currency nya juga sama kita Iya Maksudnya gak bisa salahin Orang spend di game banyak itu Ya itu adalah hobi mereka Seperti kayak mereka Beli action figure aja sih Sama kalo kayak bapak lah Jangan kayak gitu dong Lah bapak kan emang begitu Ya saya cuma satu game pak waktu itu Ya tapi lumayan pak Saya tau kan Ini game apa nih Airsoft kingdom Itu gak usah unggit-unggit Tanya lagi sama tari Pasukannya 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 tuh udah pasti gila tuh Iya Gue gak gara-gara Teh lima Teh kucing lah nih Ya udah tengah-tengah Udah dah ya Kita skip itu Kita Ini katanya Bang Dilan juga suka Moge Iya Kenapa gak suka mobil sport Suka juga Oh suka juga Tapi lebih suka Moge Awalnya Moge ke mobil sport itu Akhir-akhir ini Ketika udah mampu memberinya Jelas Iya Moge sama mobil sport Itu murahan Moge Murahan Moge Moge itu kan hitungannya Masih bisa dapet Dengan harga ratusan Ratusan kecil itu Udah keliatan mewah lah Kalo mobil kan udah emang-emang Tapi pasti paper dong kan Gak no paper Ya gua Paper ya dianggap no paper Terus beli no paper Susah lah gila Lagi gak bisa Gak soalnya kan Karena ada yang mantap Bukan pak banyak Orang punya Moge ya Ini kan Berita dari temen-temen saya aja Oh iya 80 juta 80 juta udah dapet 1000 cc kalo no paper Karena body doang Body only Jangan dibuka pak Nanti dapet peran nih Yang nonton Enggak Orang kemarin yang no paper Banyak kok Yang diturunin Kan ada tempat kan Kembal Ini ada beritanya gak? Kalo ada beritanya aman ya? Harusnya ada beritanya Yang di Ternyata pada gelap Ya Rauh itu mah Banyak sih kalo gua sih Ya Alhamdulillah Mampu beli paper Alhamdulillah Dari dulu Sesusah-susahnya gua Bokap gua nyicil motor Buat Hobi dia Dia kan Hobi Awalnya tuh dari bokap gua Hobi motor Oh bokap berarti yang hobi motor Iya nyeracunin ke anaknya Hobi-moge bokap Nyalain bokap lu maksudnya Bukan nyalain sih Lebih nge-sharing kasih hobi aja sih Hobinya juga selama positif Nyari komunitas Nyari temen Ya why not kan Dan kita juga maksudnya Suka dengan motor besar itu Awalnya memang karena kita sering nonton MotoGP Kita juga pengen nyoba pake motor gede gitu Memang sport otomotif Ada berapa motor sekarang dirumah bang? Ada 9 9 Itu ga ada Matic dong Maticnya 1 Mario itu Mion ada Kira 2, 3, 9 9 9 Itu bokap gua itu Sering banget sampe penuh sekarang Berarti itu joinan sama lu lah ya? Ada yang punya gua ada yang punya bokap Itu 9 total? Total Motor apa yang paling mahal yang lu punya? Di garasi? Yang aman kalo disebutin pajak? BMW S1000R S1000R Yang artinya? S1000R S1000R Yang artinya berapa juga Nah itu ratusan lah ratusan Gak nyampe Gak ada motor S&M Upper Gopel Apa di bawah? Under Oh masih under? 99 Gue selalu beli motor second Kalo second tuh pasti lebih murah Dan dijualnya Harganya bisa naik Dan bisa sama Dan paper juga ya aman Of course Mungkin Karena kalo no paper bisa setengah Ya kita langsung aja Selain Moge juga Ada mobil baru apa mobil impian? Katanya ada namanya Guntang Guntang ini makanya apa? Guntang ini makanya apa? Jadi kan Mustang nih Dibacanya Mustang Kalo gua ganti G jadi Ganteng 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 Guntang apa ya? Ini Tim kreatif balik lagi tuh Mas Guntang Oh bener tapi Ganteng Ganteng Kenapa Ganteng namanya juga? Pertama kan jadi lucu Ganteng Ganteng gitu Gunnya itu Suara naupotnya Ketika gua gas Suka menggedak kayak Ya ya Kayak tembakan Kayak tembakan Jadi ada banyak makna sih Setiap gua ngasih nama sih Dan sekarang Mustangnya udah ada? Apanya tuh? Mustangnya udah ada di garasi? Ini ada di depan lu tuh Enggak kan? Di rumah? Di rumah ada berapa mobil? Di rumah dua Satu mobil buat sehari-hari Satu mobil hobi aja Oh berarti yang ini sehari-hari Yang Mustang di rumah gak dipakai? Agak boncos juga sih kalo disuruh Golak balik jauh sih Enggak terlalu sih Kalo gua kan gua beli Mustang Gua ngeliat gua punya cost juga kan Yang gua beli itu bukan yang CC 5000 Yang memang setiap hari ngeliat mba-mba pro bensin Ada CC nya? Gua beli yang EcoBoost EcoBoost itu jadi lebih irit Dia 4 silinder Dan 2300 cc turbo Jadi untuk ukuran mobil sport Masih tergolong irit Gua ngerti banget Gak gini tau Simpel tau Si RG aja 2500 cc Kalo udah bahas CC ya Ya mungkin kurang lebih segitulah bensin Ya Kurang lebih Bensin si Rp lah ya kurang lebih Supaya boro singgahnya tergantung kita ngegasnya Kalo kita suka geber ya cepet abis Tergantung kaki kan bapak gak bisa nyetir Betul makanya kayak Terus gak bisa nyetir Gak bisa Supir Bisa bisa nyetir Ganti mobil dua kali Gak pernah disetir itu mobilnya bang Dylan Oh berarti memang dari lahir tuh Sudah anaknya passenger princess banget Parah Kan emang previous lahir kaya Waktu enak bikin PC Ada Di framing masih kaya Yang Sultan sebenernya yang di sebelah kanan Pak Yaris pak Mau bilang saya pak Sebelumnya pak Yaris Itu merendah aja Bapak kan suka banget merendah Bukan masteng bukan pak Bukan sipik turbo juga bukan pak Nah yang masteng kan ada bapak no paper Si pak no paper Ini masih bahas no paper bahaya loh Oke kita langsung aja kali Kita masuk ke HOX atau FAKTA Bagus nih konsepnya nih Nah jadi kalo misalkan Yang gue sampaikan atau yang gue sampaikan itu HOX Lu bilang HOX Kalo FAKTA FAKTA Kalo mau di Bantan boleh Kalo gak mau langsung skip juga gak apa Boleh Jadi gini misalkan Pertanyaan Apakah Bang Dilan pernah pakai narkoba Misalkan 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 FAKTA Boleh diklarifikasi Karena dulu gue blablabla segala macem boleh Misalkan gue bilang Itu 2001 pas gue masih 1 tahun Iya gapapa 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 Ya kayak gitu contoh Amin Astagfirullah Ini kan misalkan Tapi kalo Memang gak perlu dijelaskan Gak perlu Jadi atas bawah aja Oke Ini langsung aja Oke Pertanyaan pertama buat Bang Dilan Prost Dilan Prost atau Sultan Prost dikenal Karena suka menghambur-hamburkan uang Untuk gacha di game Dan beli item menarik lainnya Yang membuat makin terkenal Sebenernya kalo ini Jawabannya tengah sih Gak langsung aja Saat-saat dulu dipilih Boleh diklarifikasi Boleh diklarifikasi Oke Kalo yang untuk Yang membuat makin terkenal ini Fakta Fakta Ini keliatan gak ini Fakta Kalo yang menghambur-hamburkan uang ini lah Oh Kok Karena semua yang gue keluarkan Pasti gue udah hitung Gue punya cost dan income itu Berapa gitu Dan setiap gue keluarin itu Pasti Ada yang gue lakukan dulu Untuk bisa mengeluarkan itu Gitu Kalo engga ya Kalo engga ya Kalo engga ya Gue pake cerana obrong Yang penting Akun game gue bagus Ya Skinnya Gak ada jumlah Itu maksudnya sarkasi Kenapa Kenapa lo Pake Sempeda Iya gak mampu beri motor Tapi lo liat dong akun gue Topnya Pres 20 Itu kalo misalnya Semuanya fakta Ini kalo bahas-bahas kayak gini Saya Bingung sama Yang pernah saya bahas bapak Waktu Konten Mr. Beast Oh iya Itu bingung banget Jadi ini kayak modal Sama memasuk sana Ini mungkin nanti bakal diwakilin sama jawaban Desisien Oh ada Ada Gue penasaran banget ya Berarti ini Ya gue Simpulkan fakta sebenernya kan Ya Bukan menghamburkan Mengeluarkan uang untuk Membuat Pendapatkan uang lebih banyak Karena kan kalo hambur-hamburkan itu Bener-bener buang Untuk Tanpa mikirin income sama sekalian Iya betul Berarti Berarti tetep ada income Gak dari sana ya Lebih Sebelum dan setelahnya Iya Setelahnya Awalnya sih Kadang gak Awalnya emang kadang boncos Kalau gak boncos gak investasi Gak Itu saya rasakan di kelas royale Gak 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 Yang itu erokan Jangan gitu Itu emang lebih pak Emang gini Dibayar sama gamenya sekali Bayarnya gamenya 27 kali Gak udah Gak udah Gak udah tau ternyata Gak udah Kalo udah suka buang-buang duit Mereka kadang bareng Langsung aja Hoax atau fakta Satu ngefesnya Dengan salah satu tokoh pahlawan Super fiksi Marvel Yaitu Iron Man Dylan bikin rumah Barunya terinspirasi Dari Iron Man Sehingga dia bisa rumahnya Super modern dan elegant Gak keliatan Gak perlu kralifikasi Itu fakta banget ya Lu mau jadi Post industry Gini Satu-satunya superhero Yang di masa Yang akan datang Yang paling possible Yang paling logik lah ya Yang paling logik itu Iron Man Pertama itu Kedua Baju armor Iron Yang awal ya Kalo nanotek itu udah Fiksi lah Yang awal yang memang Bener-bener pure Masih bisa dilogikan ya Iya Ketika AI udah semakin Canggih Duit lu udah mega Mega billion dollar Itu Semua bisa Dicapai gitu Untuk baju Cuma mungkin gak setipis itu Tetep lebih tebel gitu Karena kan badan kita kan Ada naik ada turun kan Kita punya size Tergantung makannya banyak atau enggak Dan Dan Yang paling terinspirasinya itu Sebenernya dari Selain superhero nya Adalah dari Dia punya rumah Yang di Miami Dengan desain yang sangat Futuristik Dan ruangan kerja dia di bawah Di basement Dan lu bikin kayak gitu Ya Gue punya studio tuh di bawah Dan itu beda pintu Dengan ruang tamu Jadi bawahnya gue jadi kantor Jadi biasanya Oh jadi pure beda sama ruang tamu ya Aksesnya Berbeda Udah jadi kok boleh kantor Enggak dong Kan orang biasa Boleh dong Enggak dong Ya jadi itu Fakta lah Iya dong Tapi untuk yang menolak auto itu bener dong Fakta dong Iya dong Oke ada pertanyaan ketiga nih Oke Dilan Prost juga selain gamer Gamer tulisannya M2 gimana nih Terus nama gue juga salah lagi Deknya gak ada di tengahnya Gak apa-apa kan Dia adalah salah satu Ownernya coffee shop Prost Coffee Yang Prost Coffee sendiri Dibuat karena Ia ingin punya tempat non-prost sendiri Dan sekaligus Ia pecinta atau penikmat coffee Gak fukta banget ini ya Fakta Lu coffee banget orang-orang dulu Iya Gak ngopi lu sehari Kayak sakau Iya tadi sehari Udah udah ngopi Berak kalo dua kali Bukan asam Lampung naik ya Berak loh Sama lagi penyakitnya Gue kalo pagi-pagi ngopi Gue berak-berak Tapi Bukan berak yang gak sehat Berak karena bagus aja Gitu Mata bogismenya Emang Kalo gue Gak mencret kayak Yaudah Berak gitu Sehat Nah kalo penuh nabi sini kita ada acara berak Gitu Tengat di belakang pas ya Bercakap dengan Ah narok Ah ya langsung aja Berarti ini fakta banget ya Yang tadi Oke Fakta dong itu Sekarang udah berapa tahun tuh ya Kalian udah lama apa Alhamdulillah bukan Eee Sombong atau gimana Tujuh tahun Karena biasanya youtuber kan bikin usaha tutupnya cepet Gitu Jangan kayak gitu Goy parah banget Goy Anjing gue pasti inget lagi Gw gak gak Gw gak Gw gak sebut nama Gw gak sebut nama Gw gak sebut nama ya Gw gak tadi kan bilang Gw gak sebut nama ya Gw gak sebut nama ya Gw langsung mikir Waktu itu ada bintang tamu yang buka usaha siapa ya Siapa ya siapa ya Lo ngomong Oh iya sih Langsung gue pikir berapa Gw ulang tiga bulan Udah jangan kesitu Gw gak pernah ngomong nama Itu Okta ya Okta lebih kenal Tapi sebenernya karena itu kenal aja Banyak yang lebih Tapi memang sukses orang tuh beda-beda Pak Ibu sih Suksesnya sekarang di server loh Iya di server gimana Ada dua sekarang servernya udah Alhamdulillah Alhamdulillah Eee ada lagi ya Oh gak ada ya Oks atau fakta Sultan Frost Selalu menjuruhi dirinya sendiri Dengan sebutan Not ordinary game Atau full sama bebas Not ordinary gamer Gw gak tau sih Bukan game Kalo game kan game Gamer Dan hobinya yang bukan main Dengan mengeluarkan modal besar Dibaca Bikin dan Ambram Lagi lagi ntar di setengah lagi Gak 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 Ini bener Karena hobinya Yang bukan main Dengan mengeluarkan modal besar doang Gitu mungkin Untuk gaca di game Oh bener bener doangnya Iya doangnya yang kurang Kayaknya gue salah deh Lu jadi kotanya gue Enggak gak apa-apa Gue bantu dan Gue kan juga host Oh iya bener Ntar anda yang Aku undang di podcast gue Asyik manjat Gitu manjat Sama-sama Kalo dari gue sendiri Ini fakta dong Pastinya Selalu dong All in berat dulu ya anaknya Gini Orang yang tahu cuma Gue mengabur-aburkan uang ya Jadi bisa dibilang Itu salah Karena basically gue main game Serius sekali Komple sekali Sebelum gue ngeluarin uang Gue juga ulik gitu Jujur yang kemarin kita di Odin Cup Itu orangnya top up lebih baik dari kita Tapi kita bisa menang Karena kita semua ngulik Gitu loh Bener bener Bisa dari spend kita spend karena kita bisa Dan kita spend karena kita suka Gitu Tapi kita juga mainin game nya dengan serius Terus bukan cuma kayak kita ngasih joki Amburin uang Terus joki yang main Gitu Enggak ngerti apa-apa Enggak kita juga memang ngulik game nya Memang literary Ya gamer seperti itu kan Itu terjauh banget loh Dengan Odin Cup itu Gue juga Ngiranya kayak Orang-orang Sultan-sultan itu lah ya Ngiranya itu kayak Yaudah gue punya duit Gue suka gamenya Yaudah gue main gitu Ternyata Jago juga gitu Jago juga ya Dan Setiap Temen-temen gue yang ngeluarin Uang untuk sebuah game itu Mereka Jauh lebih Ngerti dalam game nya Ketimbang orang yang F2P Kayak gue gitu Ya Of course lah Untuk beberapa orang Ada yang memang top-up langsung dikasih ke joki Tapi ada orang juga yang Ini gue udah top-up banyak Masa gue kalah Ini gue top-up banyak Gue juga harus tau game nya seperti apa Biar gak rugi dong Gitu Terus kedua Itu kemarin Kalau lu mau nonton mic check nya Itu Kontrol 150 orang Dan semuanya Bakalan Bisa satu suara Itu adalah hal yang susah Dan kita selalu Latihan setiap jam 8 sampai jam 12 malam Sekompe itu Ya sekompe itu Leader nya itu gue Ada beberapa temen-temen gue juga Berarti speaker nya Udah dipilih berarti Ya Speaker nya udah dipilih Jadi beberapa orang Yang memang ngasih komen itu Adalah commander dari war tersebut Sisanya listener Sisanya listener Boleh Boleh Tapi ngasih info Bukan nge-comment Ini Ngingetin ya Menit 10 monster keluar ya Menit 10 objektif ini kita ambil Ini disini rame Oke Kita ke matahari Oh langsung 50 orang ke matahari Untuk nge-comment Ada Ya Kalau moba kan 55 ya Ini 150 Makanya Kemarin seru banget Ya even game nya Gak sebesar game MOBA Atau game FPS Tapi ini MMORPG MMORPG tersegment Tapi Segmented nya ini adalah Orang-orang yang memang Cukup compare juga ke game nya Dan memang MMORPG Masti itu Daya beli mereka juga gila Even Number nya smaller Tapi mereka punya daya beli Sangat tinggi Berarti ini Orang tuh Gak cuman punya duit doang Dipake Kok ngotot banget sih pak Maksud saya Persional ini Iya Ini dari tadi Kita jadi serang-serangan ini Pak Gigi Kalo Kamu namurut dong Jangan kayak Oh bodoh mat Sama lah kalo bapak di ROK Juga kan saya mikir itu Saya mikir pak Makanya saya juga Milih Sekarang mikir Dulu kan karena ada Facebook mungkin Jadi gak mikir ya guys ya Gak masih top up pak Enggak dong Sekarang sudah Di prostopup Kalau mau Betul Kalau ini betul ya Saya udah liat Loh Sudah liat Mau lagi Ternyata Saya sudah bandingin Masih mau ya Enggak saya kan kemarin Gacha juga pak Saya sempet cek Gara-gara Waktu itu Bang Dilan Gacha CS sama Bang Jerison Yang gue nonton Itu kurang aja Kebetulan abis Dapet pisau Bang Dilan Dia dapet yang lebih bagus Lagi nonton Terus saya dapet lagi Iya Lagi lagi Sama-sama bagus Ketika saya ngeliat temen saya Gacha 5 juta Gak dapet apa Saya bingung Pijat-pijat Jangan gini Oh iya Gak dimakan-makan ini Tadi Tapi kan itu Terus 10 juta Oh 10 juta pak Oh iya Gwase membela diri lah Udah bapak tuh bau Yaudah lanjing lah Yaa Langsung aja lanjut Oke pertanyaan selanjutnya Karena ayahnya tidak ingin Semasa sekolah Dilan ke warnet Akhirnya ayahnya Dilan Membelikan ia PC yang spek Seadanya Namun Bisa membawa ia menuju Kesuksesannya sekarang Hoax atau fakta Fakta berarti Super banget emang Papa Prus ini Oh berarti dulu Lu dibeliin PC yang adanya aja ya Iya Karena lu ke warnet gitu Dulu itu kan bener-bener kayak Bisa dibilang Mereka ada janjiin kalau lulus ada hadiah gitu Oh iya Lulus SMA Oh SMA Iya baru dibeliin PC lulus SMA Itu 2017 Eh 18 SMP atau SMA Lu udah Kalau SMA Lu bisa SMP Lu bisa SMP Sama kayak gua berarti lulus SMP Gua dibeliin PC juga tau Iya Dan apa namanya Gua inget banget Speknya itu Gua pengen ini tapi gak bisa yang ini aja Apa 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 PC pertama gua pake Intel i5 Oh iya Generasi Generasi yang 460 tuh I5 460 PGA nya GT 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 berapa lah Enggak ada GTX Oh enggak ada GT 6 GT 6 GT 630 Pixel view Pixel view Iya Satu paket sama monitor biasa yang 19,5 ini Ingat banget duit 3 juta 4 jutaan deh Satu PC udah sama monitor tapi Satu paket paketan PC gitu Karena kan Itu udah alhamdulillah sekali Walaupun ngelag-ngelag beberapa game Cuma Dikit-dikit kayak gua nyari duit Dari sponsor pertama gua ganti PG aja di GT 960 Gua pengen pamerin Wih Batal lagi Padahal batal naik Batal naik Gua juga gitu Gua juga gitu Sudahnya GTA setting high 40 Wih 40 APS GTA 5 Wih Gila Sembagi gua dulu 30 APS Sama lu Ya iya kan Awalnya kita ketemu Pada saat 20 APS Saya masih kecil sih Bisa Masih Apalagi Ayo Bisa Kan aku juga bikin Ha 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 Itu juga itu apa Kalau nanti saya nggak bakal naik youtube Kayak sekarang Tapi dalam hati iya bener juga ya Enak juga nih Ha 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 PC masih spek seadanya, tapi di-update sedikit-sedikit, sampe PC-an lu itu tahun berapa? Baru kemarin sih, 2021 ya. Apa itu spek PC-nya? Di saat itu kan belum ada 4.000, belum upgrade lagi sampai sekarang. Di saat itu kan 3.090 paling tinggi. 3.090 yang meledak gara-gara... Main New World. Iya. Jadi gue beli 3.090 salah satu brand lah, yang enak kalau disiputin. Salah satu brand, brand-nya itu memang satu brand yang pas main New World, dia itu... New World itu kan luas ya gamenya ya. Jadi VGLN dia ngelock sampe satu pizza ini aja rendernya. Pas kita jalan kan begini nih, iya kan pizzanya. Ini tuh dia ngebuka semua. Yang brand-nya? Iya. Brand-nya itu. Akhirnya, apa namanya? Tiba-tiba, hmmm... Psssssssss, mati. PC gue ga mati. Tapi, cuma monitor ada suara, tapi ga ada gambarnya. VGA yang kena sampe keluar aset, bau angus. Wah, itu bener-bener meledak. Definisi meledak ya? Di game New World itu doang yang ga support di VGA itu. Dan akhirnya, gue ga sebutin karena gue respect, gue ditukar baru lah. dan ditukar dengan yang versi baru gitu oh yang gak? yang penyesuaian gitu bener2 yang ditukar baru gak ribet gak ada apa-apa gak tau ya mungkin karena gue chat pake akun verified kalau orang lain agak lama cuma gak tau karena kan semua hidup ada protokolnya protokolnya dipersingkat loh ya jangan ngalahin lah kalau privilege ada ya dipake ya betul-betul, kalau ada privilege dipake gak ada ya udah berarti brand itu intinya udah clear karena patch baru mungkin ya iya tapi karena gue takut gue gak pake gue udah beli barrel duluan gue jual tapi temen gue main new world juga gak pake dam udah begini berarti tuh rendernya gak begini lagi tapi gue baru tau dong ada beberapa masalah di padahal sama ya rtg dia open source jadinya gak ada jadi open source itu maksud gue gak ada nutup source nya jadi terlalu open, saling opennya dia nge-load semuanya iya gak kuat lah berarti khusus game-game yang open world gitu ngancur ya? enggak di new world doang emang gak tau kenapa ada kalau di gta dia nge-load semua itu makin lama tuh enggak 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 cuma di new world doang dan pas gue cari di komunitasnya 3090 rtx merek warna tipe gue punya emang masalahnya disitu berarti emang disitu iya disitu dan akhirnya mereka nyadar juga recall juga prea VGA nya dan langsung ditukar baru tanpa babibu tanpa ngasih alesan jadi gue cuma ngomong ini artikelnya gue main game yang sama dengan VGA yang sama tolong ya ini jeruk pak gitu ya ini hancur kayaknya jeruk gue kirim, dengarkan kirim baliknya cepet juga oke kita masuk ke segmen hoax atau fakta selanjutnya pernah dibully dan dihina oleh teman-temannya semasa ia masih berprogres karena view dan subscribernya tak kunjung naik namun setelah itu ia buktikan satu tahun kemudian channelnya melesap naik ini kayak kisah ya lebih tepatnya ya itu sama fakta ini kenapa fakta semua ya gak ada hoax nya ya dihina oleh teman-temannya ini teman-temannya ada satu yang mahamur-amurkan oh beneran menghambur-amurkan salah ya oh ini gak usah ada dia apa-apain berarti langsung lanjut kan ya bisa langsung lanjut ini soalnya udah ada ceritanya juga tadi oke pertanyaan selanjutnya untuk Bang Dilan saking hobinya ia dan ayahnya dengan dunia permotoran sampai-sampai garasi rumahnya saat ini penuh dengan motor-motor keren dan bahkan Dilan bilang sudah seperti di showroom motor sembilan mbak kan tadi jauh iya sembilan udah ini juga udah gak usah diri lagi sih sembilan selain dengan gayanya yang suka menghambur-hamburkan uang oh lagi Sultan Prost juga diidentik dengan eh dikenal dengan selalu menggunakan penutup kepala dengan handuk dan kacamata hitam selanjutnya selanjutnya ini semua fakta ya fakta next lu cuman gini doang oke lanjut selain suka main game traveling dan suka dengan hobi opto otomotif Dilan juga ternyata sangat jago bela diri ini juga yang dibangun tadi fakta juga iya betul saking inginnya komoditas gaming di Indonesia lebih sehat di Lampro setahun kemarin bikin webseries yang berjudul wih toxic gak asik oh kali ini hoax bentar nah ini pertanyaan ini tipu nih oh akhirnya tipu nih akhirnya tipu nah lebih kayak gua kan suka toxic masih toxic gak asik tuh maksudnya konsepnya itu adalah bukan untuk bikin komunitas gaming itu tidak toxic tapi melainkan kayak kalau main game jangan nge-blaming orang lebih kesehat ke arah sananya iya toxicnya ya oke lah lagi gua kok eh sensor terus kok mulut lu kayak gitu sih itu kayak gadis sekolahin lah khusus yang aku tadi akan disensor gua yang masuk gimana aman aman paling Chiara sama keluarganya aja agak bingung tadi asafi vlog asafi vlog bapak gua kok begini padahal di game-game lain biasa aja nih live streaming juga tetep ngomong sih oke kita lanjut masuk ke sesi OTP obrolan topik panas wah ini dia ini simpel bang dilan kasih pendapat aja gitu ya pasti lu udah tau banget dong dengan ini ya kan ini ngomongin dunia game ya kan kadang itu gamer semua kan baru-baru ini rockstar game resmi meluncurkan trailer pertama kebetulan ini trailernya sampe 12 lan jadi anjing gue baru nonton satu lagi hahaha gak beneran sisanya bener kalau ada live-nya 12 league-nya kan udah lama league-nya udah baru lagi kalau-kalau-kalau league-league-nya banyak memang enggak teasernya gua gak tau sih ada berapa yang pasti satu-satu baru satu dia udah 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 nonton udah pak udah 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 nonton udah nonton gak sih anjur udah nonton gila pendapat lu lan tentang GTA 6 ini kan yang ditunggu-tunggu semua hampir semua ya ini ada story yang di Sultan juga iya jadi gua pertama kali main PS3 ya pas abis gua beli PS3 itu untuk main ini GTA 5 iya oh GTA 5 pertama kali keluar PS3 di 2013 betul itu gila kayak surga lah gua main apapun ada kayak bener-bener kayak sebenernya itu di downgrade parah karena kan yang versi perfectnya di PS4 sama PC kan di PS3 itu banyak banget yang di cut cuman di saat itu kayak kebebasan sesungguhnya ya kebebasan sesungguhnya dulu kan gua di larang main GTA San Andreas bokap gua oh gitu iya anak kecil gak iya sih bener gue juga misalnya yang way juga iya betul-betul iya bawa-bawa eh apa sih klakson-klakson ah itu ya iya ada clip lah disini ya terus masukin apa tanda gope-gope GTA Sonic eh itu GTA Sonic bang tapi gua nunggu banget bro tapi menurut lu bang Dilan GTA 6 itu keluar sesuai ekspetasi atau tidak iya of course kalo misalnya udah dari 10 tahun dan sampe di 2025 itu kan berarti untuk pengembangan gamenya 12 tahun ya dan mereka itu udah straight cross generation itu udah 3 PS3 PC PS4 PS5 jadi bisa dibilang ya ini udah ada apa ya game yang bisa dibilang ditunggu oleh seluruh gamer di dunia setuju dan sedihnya sedihnya yang gua comment baca ada beberapa orang yang comment saya tidak pernah bermain game tapi saya akan beritahu teman-teman yang sudah berpaskan ketika covid dia menunggu untuk game ini commentnya pokoknya kayak gitu yang dia nunggu game ini sampai temannya sudah meninggal dan dia gak pernah main game-nya dia mainin game-nya sampai tamat untuk mewakilin temannya yang udah meninggal itu itu gua baca sedih banget karena ya udah berapa tahun kan bener-bener udah 10 tahun kelompoknya sih gila sih dari dulu gak pernah keluar masalahnya kan yang dulu gua cuma 13 tahun mau beli GTA 5 harus bajakan di PS3 terus pas PC gua bener-bener 600 ribu gua antara beli skin mobile legend jadi Sultan bohong atau beli GTA 5 dulu gitu akhirnya gua jadi Sultan terus abis itu punya duit baru beli GTA 5 gitu soalnya mungkin ini gua baru tau dari Bang Dylan ya soal yang temannya gak sempet mainin karena banyak jokes di tiktok tau yang dimana orang hati-hati banget kalo mau ngambil minum mau ngambil banyak sambil nunggu GTA 5 ternyata dari sini source-nya ya ada yang mau sampai berhenti ngerokat dan hidup sehat demi bisa main GTA 5 eh GTA 6 2 tahun lagi iya 2 tahun lagi ada real version-nya ada real version-nya ternyata dan yang real version-nya bener-bener itu banyak banget karena kan waktu di covid kemarin banyak juga yang pass away bisa dibilang dan gak banyak bisa dibilang bukan bukan dibilang gak banyak dari sebagian yang pass away itu adalah gamer banyak banget gamer juga gitu dan yang nunggu sih GTA 6 ini keluar itu gua baca komennya sedih sih terus kayak ada ada a moment of silence of our brother that already fall and cannot see this trailer we must respect all of the gamer yang udah pass away itu gila sih maksudnya gamer tuh se-keren itu dengan satu game ini dengan satu game ini semuanya iya dan satu hari tembus 100 juta lebih iya 100 juta gila kan kalian liat ya bisa dibilang 2025 atau 2025 adalah tahunnya gamer pun sangat terwild mau keluar juga banyak banget juga 2025 ini bakalan tahun gaming terbesar sih terpecah menurut lu ini? iya di 2025 siapin upgrade PC upgrade PC upgrade PC upgrade PC upgrade PC dan 50-90 2024 juga gak kalah bagus ada Wukong itu Blackmaid Wukong itu juga ntar mau keluar terus banyak MMORPG baru yang mau keluar juga Tekken 8 juga 2024 Januari jadi bisa dibilang 2024 sampai 2025 ini eranya top tiernya gaming gak bakal kita kehabisan game Mobile Legends 2 juga bakal jadi ya tandanya dari sini satu-satunya yang kita sebagai gamer bisa lakukan adalah jaga kesehatan buat kalian semua yang nonton di rumah juga yang disini juga kurangin minum gulanya minum rak putih lebih banyak iya betul jangan minum gula mulu sorry pak ada kesini lagi jangan ngerokok mulu bener masalahnya dia ngomong kesehatan gak bisa pilih data mau ngomong data kurangin gula kurangin gula gua kesel banget ya makanya jangan-jangan kesehatan jadi sama kita nih orang bertiga yang gak bener sama-sama nyeramahin gitu loh nyeramahin tapi seenggaknya jangan dicontoh ya jangan dicontoh ya jangan dicontoh ya oke kita masuk ke sesi terakhir sesi jawab netizen ini ini pertanyaan dari ini kapan lu siapin nih? 2 hari yang lalu apa lu pakai akun enggak dong ini dibalik drama perkuntilan yang real-real aja gitu kita yang real-real ada ya di broadcast gua akun di broadcast oke pertanyaan pertama nih dari Julian Shah Maulana Dilan Prost jadi kapan mabar game random bareng circle Nugi dan CS loh kok ini pertanyaan dari viewer ya ini gua gak gua nih jujur bang bang Dilan ini jujur nih gua gak ada gak tau tim kreatif ngetik apa gak tau konsepnya apa gua cuma ngacain real soalnya tegak pon aja sih harus dari sini perintinya chat set tim udah gampang gua pelan lah gua aja ngajak CS waktu kemana kemana iya 2 minggu lalu lah kalo gak salah lu pernah main chess sama magic boleh lah main game apapun gua gas gua lagi sering tft sih sekarang keliatan keliatan itu udah lama gak main game chess terakhir gua main chess rush kan ihhh chess rush kita oh lu juara kita main doang ya gua main doang sampe dulu yang paling tinggi yang 100 udah 100 udah 100 ininya piala ya gak gak salah kayaknya champion ya kalo gua kebetulan sih kacangnya sih yang nomor 1 di Indonesia beda pak kacangnya pak gua eksploitasi viewer banget waktu itu ayo gif gua kacang biar top 1 top global kacang lu bukan top top ini tuh top pulau deh lu ya enggak indo itu gua eksploitasi viewer waktu itu apa yang dijual ya duit gak ada ranking susah blon kebetulan lagi banyak eksploitasi dong kalian main ini gak guys gas kacang ya oke bang gua ACCin semua sumpah gua login buat ACCin doang banget iya itu gaginya sih pas jaman kacang lu berarti kompe juga disitu kompe iya dia kan bilang sampe ini gua mau tak combat aja dengan komunitas yang memang ga besar-besar banget di Indonesia yang besar kan Tekken gua kompein sama gua karena gini gua mau ngegiring gini loh gua gak mau game-game itu doang gitu yang gede masih banyak game yang komunitas besar juga ketika gua main disana orang-orang yang komunitasnya kecil ini bakal seneng melihat gua mainin game yang dari komunitas mereka dibantulah pubg lan pubg pc iya wajibisi ya wajibisi mikir dua kali lah kok lu gini tapi yang pasti di terakhir yang gua suka lah oh yang kebetulan sukanya yang lain iya memang kayak beberapa contoh motocombat 1 jujur gua memang dari dulu ngikutin motocombat oh jadi suka sholinmong banget sih dulu eh bangsat bojo sholinmong lu tau gak itu game gagal enggak gua bagus-bagus aja motocombat sholinmong itu cuma rame di indonesia karena itu game adventure di renta-rental motocombat sholinmong itu adalah game gagal dengan 1 juta copy total worldwide sale jadi midway perusahaan motocombat yang dulu megang sekarang kan udah Netherrealm studio ya bukan midway lagi itu gak mau bikin lagi sholinmong rugi mereka dan motocombat yang asli itu ya motocombat armageddon motocombat X 9 11 yang battle gitu ya yang battle dan itu adalah kamu 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 saya pencipta produk gagal memang tapi gue gak tau itu produk gagal sampai sekarang gue salah satu memang produk unggulan banyak ilmunya ya disini untuk bagaimana untuk battle combat yang paling sukses itu ya yang fighting game karena memang basically game tapi di indonesia emang sholinmong gak dibungkiri di warna rental di warna rental itu gak bikin maksud lo ngeliatin eh tapi emang itu serius kamu tidak membantu karena itu game rame bajakan pake hardd ini aku pake hardd pas saya beli dulu di cd goceng goceng 2 lagi ini pengaturan gak tau gak modalnya 2500 iya di goceng 2 pak itu oh goceng 2 berarti cuan gue goceng 1 dulu bayar modal lu tok nah goceng 2 memang dapet pak dulu soalnya di tempat goceng memang pusat bajakan itu beda jaman berarti modal di dia lebih murah lagi kalau di 2007 itu 2000an modal 2007 atau 2006 ya bukan gitu bang dilan kita kan lahir juga oke kita langsung aja selanjutnya maaf kok 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 om om asuk asuk ngomongin umur mulu nih dari ajam nih dari ajam sehari paling banyak spend berapa buat game sehari ya pernah sehari banyak sehari 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 ini ini banyak banget ya ini lebih panas dibandingkan tadi cok tadi gua mulu diserat nah coba lu ini angka ya angka rupiah pernah paling gede berapa sehari bro kugilan misalkan sehari ada 2 game ya berarti akumulasi 2 game bukan 1 dan 1 game iya jadi gua ada berjanji kepada temen-temen game gua ini kalau ini jawaban politis nih ada satu game yang gua mainkan yang membuat gua nanti bakal gua ceritain sampe anak-anak gua membuat bapaknya kena mental sama kayak dia kena mental main eroka oke sistemnya itu jadi senjata membuatkan nempa bisa turun ya ini ro ya wah tapi bukan yang ini yang ini bagus yang x itu dia jadi senjata gua presi 8 mau ke 9 turun ke 3 eh anjing dari 8 ketiga ketiga sekeji itu ya dan mac nya tuh turun 70% nggak ke 7 dulu mukul biar proses 7 8 7 8 8 8 8 8 7 6 5 3 iya Allah panas jadi kan mukulin nih mukulin monster mukulin orang biasanya dia main 2 juta 300 ribu iya 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 muntah rasanya cok jantung jantung panaskan adrenalin naik adrenalin naik pengen balikin lagi atau kalo engga sedihanya walaupun rugi sama jangan sama gua dulu nah itu karen gua konsep yang ngeheh juga konsep ngeheh juga kalau plus 8 kalau misalnya lu turun lu harus balikin lu harus cuan lu harus plus 9 udah gaada konsep itu ini mirip kayak kayak lu ya kita langsung aja gue pencet terus dia malah turun ke pres 3-7 oke berapa Pak ini kan ngomong berarti mentok di plus 7 ya nggak bisa ke plus 9 berapa tuh kira-kira yang aman saya mau tahu ini ratusan busa gara-gara turunnya gara-gara turunnya ya gimana itu lagi dmg-dmg gua 2 juta jadi 3.000 pas turun ke tujuh jadi satu koma sekian berarti 1,7 sampai nyari duit lagi buat balikin ke plus 8 lagi akhirnya jadi plus 9 itu amin berapa abisnya ratusan juta sangat besar Oh pokoknya berarti upper 500 itu kayaknya baunya ya besar sekali terima kasihin kayaknya udah satu tapi mendingan betul-betul 2m udah ini boleh dijadiin ini udah aman udah aman kamu serius bang dylan 2m dalam sehari enggak apa enggak sehari total keselan top-up dalam bahwa tapi dalam dua momen itu yang bikin meskipun yang sisanya yang sisanya itu bikin carbo naik yang ini enggak yang bikin itu ngerasa kayak gua enggak buruk-buruk amat kalau kayak gitu enggak kalau buruk tuh jangan gitu tapi ini aman nih gua jadiin judul soalnya nih judul caption ya top-up segitu ya udahlah udah sering gua gembak-gembakin juga em-em-em-em-em-em-em-em biar kayak clickbait gitu ya aman ya dalam hati yang di konten ini biar kita nggak usah melewati fase ini sensor jangan gitu kan anjing 2m tuh tapi nanti kalau lu berdua pikiran boleh kontak gitu tuh kayaknya yang itu di sensor aman aman ya oke pertanyaan selanjutnya kita mau kondul mau kondul dari padly ini ceritain pertama kali kenapa Bang Dilan Prost bisa suka motor oh itu tadi udah ya udah pertama kali akhirnya gua juga suka dengan motor gede pertama dari suaranya yang keren pas kita badan kita juga pas naikin bikin juga kayak keliatan ergonomis banget terus dulu sempet nonton satu film tuh film Throne kalau tahu Oh Tron motor di game banget tuh wah iya jadi pengen dan dari game juga GTA kan kita juga pakai tapi gua nggak suka Tron banget ya gua suka Tron itu karena pas pakai motor keren tapi gua nggak suka yang nunduk Oh karena perut lebih ke apa ya saya udah menghindari jawaban itu Pak ya saya pakai bos ya jadi gua sukanya naked makanya Harley atau nggak naked yang sportnya naked tetep sangat bahar laki gitu kayak nggak capek tapi yang pasti sih ini top-up ada barangnya kalau untuk motor ya kalau ada barangnya jelas karena bisa dicerita tapi ada fun fact top apa Bang Dilan Prost ini nggak sesuai dengan harga motor termahal di garasinya dapat empat kayaknya ya bener nggak pertakan hobi gua tapi memang utamanya di game otomotif nomor 2 memang sebenarnya mau ditukur sama BMW waktu itu tapi jujur dari situ gua kenal banyak temen yang bisa jadi bisnis bareng juga jadi bener-bener kayak ketika lu main game lu masuk ke suatu komunitas yang komunitasnya juga spend banyak di gamenya mereka semua nggak nyari untung dari kita mereka mau nyari temen untuk bisa ngobrol untuk apa ya lu pernah bayangin nggak gini lu masuk ke komunitas mobil lu cuma ketemu sama dia seminggu sekali setiap hari minggu doang tapi lu masuk ke komunitas game lu ketemu dia setiap hari di discord percakapan kita itu lebih dalam dibandingkan orang yang di cafe hanya dua jam kita di discord almost 24 hours gitu jadi bisa dibilang ini inilah dapet temen-temen inilah aserwannya itu apalagi di saat itu juga gua berani top-up segitu karena covid juga kan gua mau buang duit kemana iya sih bener sih jadi enggak tapi memang kalau enggak tapi gini toh bukan ga relate ya waktu itu covid sempet gua kok pikiran buka bisnis kan tapi kan karena covid balik lagi gitu kalau fisiknya terus kan lu lihat the most spending dari game semua game itu di 2020 sampai 2021 orang-orang gabut ya ya bukan gabut gabut sih kalau mau ngapain main game gitu atau apa maksudnya kayak kayak mau beli misalnya untuk kita yang punya uang pengen beli mobil mau dipamerin ke siapa lu nggak bisa keluar gitu bener-bener mau buka usaha juga pasti rugi gitu ya mendingan top-up rugi sebagian sebagian kamu ngomong gini kayak gabut nggak pernah top-up nah sebenarnya saya nyari temen aja ini agak-agak mulai kenteng nih apakah kamu top-up kamu berasa bahagia pada saat itu bahagia oh iya dong itu kan yang bisa dibayar kayak wow aku sudah mencapai titik ini wow aku kuat sekali iya aku berasa jadi anjing tolong tolong banget ini bisa buat begini bisa buat begini cuma di saat itu kan kita jadi berkuasa kan iya 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 pada saat itu memang kepuasan toh memang sesuanya dipandang pada saat itu Pak di satu server itu biasanya gila hormat bapak orangnya bukan Pak biar nggak diganggu tapi dari situ saya tahu Pak Bapak itu orangnya gila hormat ya ini dia kok bisa main di film pamali dusun pocok nah ini juga eh sorry-sor sabar dong gue menanya ini pamali film bioskop kan film kan Lan iya lumayan banget main-main terus berperan sebagai ini sumpah gue bener-bener nggak tahu tapi gue tahu lu nggak mungkin jadi pocong atau ada di story kan gue tahu TV kok ikut film pamali kata gue bisa diceritain panjang nggak biar Indonesia udah 3 jam nih kan gua ini apa namanya gua kan memang suka bikin short film juga kan dan gua juga bisa epic juga gitu ya mungkin mereka melihat dari portal yang gua punya pas gitu kalau misalnya gua dijadiin salah satu pemain juga dan gua gua bilang gua nggak bisa case lama tapi maksudnya yang syutingnya lama gua gua yang syutingnya dikit aja lah gitu akhirnya jadi cameo lah di akhir lu berapa scene itu di akhir doang cuma satu scene deh gua jadi tim sarnya oh lu tim sarnya iya gua jadi tim sarnya dan filmnya sendiri ini kan pas banget kalau ngundang gue itu gua gamer kalau kalian gamer dan filmnya ini sendiri adalah kan adaptation for family games kan gitu dan dijadiin film layar lebar ini adalah film keduanya gua bilang oke lah ayo gitu dan akhirnya di contact kebetulan gua juga sama yang bikin filmnya kan juga kenal juga jadi akhirnya bisa tektokannya enak gitu yang ini kan wito picture sama kayak yang wito game gue kan mainin game wito game gitu-gitu yang lu mainin ini wito picture udah coy banget ya selain lu yang gamers jadi ada lagi ga? iya ada ada sara 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 filoid kan gua sara wijayanto wehehe itu mah pak mali beneran nanti oke pertanyaan selanjutnya deh dari muhammadandika99 gimana rasanya kenal sama topspender indo MMORPG jadi yang ga habis duitnya mungkin iya mungkin yang tadi sih iya kan maksudnya yang ketemu iya ketemu terus ngomongin bisnis juga itu salah satunya berarti ya rasanya lebih banyak belajar aja sih belajar dari mereka ilmunya berarti ya jadi ya ketika mereka mencapai kesini pasti dulunya mereka sama proses sempat di cerita gue mereka dulu ga punya duit buat top up di game ketika ada gamenya yang versi baru mereka pagi sudah bekerja keras sudah sukses saatnya mereka merealisasikan masa kecilnya untuk top up di game banyak dan gamenya juga yang dulunya ada dengan IP yang sama makanya kan kalo kalian lihat untuk beberapa game MMORPG sekarang mereka ngeribut MMORPG lama yang dulu orang mainin dibikin versi barunya dan bisa di cross platform ya pintar juga ya strateginya dipikir-pikir ya iya wah ini ada pertanyaan lagi nih dari ANGWEN Bang Dilan pertama kali kenal ah Okto dimana kapan dan bagaimana kok jadi bahwa gue nih detail banget sih iya maksudnya dimana kapan dan bagaimana di PC terus gue nyoba mabar terus abis itu nah ini gak enak nih person gue nih kok kamu tau hahaha gue gak dikenal karena gue bukan orang terkenal jadi gue bilang tuh asyik sama viewernya Okto siapa sih berisik sendiri terus abis itu terus menggiring situ ada itu temennya siapa gak tau anjing belum kenal banget belum kenal banget kayaknya belum kenal banget serius tapi disitu belum kenal banget lo ngomong itu temennya ini oh gak salah gue dikenalin siapa sih pas dengan komunisi tepe Hans apa siapa ya di discord Hans kita ya 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 di discord Hans bener-bener ya di saat itu kan belum kenal guys kan kenalan maka tak sayang sekarang tapi gue udah kenalan saatnya katain bagian-bagian itu gak inget gue diserang nomor gue berarti ya anjing maafin gue lah enggak 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 bukan gue nya yang so asyik anjing gue berisik dulu enggak enggak waktu emang begitu bang Dilan gue gak tau cara pencet mute dulu jadi gue kayak sosokan live streaming bareng mereka sosokan pengen ngikut baca komen apa semua gak mute jadi berisik bedanya kan mungkin kalo kita yang live streaming dari awal tuh udah tau tuh kayak kita bacain tuh mute kalo gak bacain sosokan pengen nyoba metastreaming kan karena gak laku oh itu baru nyoba streaming bukan berlaku iya udah bangset yang nonton 20 bacot banget yang komen itu itu lagi hahaha anjing anjing enggak waktu itu belum belajar jadi live streamer belum viewer gue kebiasaan gue sama kopet dan lain-lain kan ada ini tiba-tiba ada satu orang nih anak Cina gak jelas siapa nih berisik banget gitu berlaku hahaha enggak gitu anjing enggak 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 gitu seringgi anjing berarti lu duluan dong tuh yang naik ya iya gak sih bener gak sih gue iya kan dari timelinenya iya timelinenya kan abis itu kan gini zrok gitu gini Bang Dilan udah banyak kedatangan bintang tamu memang rata-rata bintang tamu bilang Okto itu naik duluan dan sekarang memang tertinggal enggak lah bener gini kita ngomongin kondisi timezone seseorang gak kesan gue kayak orang jahat yang kena-kena anjing kalau gitu ceritanya bangsat gue denger dari siapa ya YouTube tuh YouTube tuh ada naik ada turun gila gue kayak sama OP udah kenal dari jaman rando lah karena kan kita satu universitas kan satu rando fans banget lah bukan iya itu salah satu kita itu apa namanya ulr Universitas El Rando oh ada rando universitas ya berarti iya jadi kita udah besar lulusan dari collab bareng Bang Rando gak dulu termasuk Arak itu masuk El Rando oh El Rando tapi kan dia udah gede kondisinya kebetulan dia udah abang-abangan kita kan masih adik-adikan iya iya jadi ada naik ada turun lah gue juga kondisi sekarang lagi turun kok untuk views karena kan dari gini ya itu salah gue sendiri gue terlalu nyaman di Free Fire sampai mendapatkan angka yang gede sama kayak lu terlalu nyaman sama PUBG PC dulu masih sih maksud kan iya sama gue juga kan gue masih kan ketika gamenya turun kita ikutan turun karena kan orang yang nonton kita mostly kalau dulu Free Fire Indonesian betul nah ketika sekarang mereka udah gak Free Fire Indonesia mereka gak nonton lagi nah sekarang tersisa nih yang tersisa ini adalah viewer setia yang memang nontonin kita semua gimana cara kita manage untuk viewer setia ini yang sempet dulu anjing ini kontennya Free Fire doang mentang-mentang rame nah yang komen kayak gitu anjing ini PUBG PC doang kapan seri mulatnya bubar ya iya tau banget ini tau banget ini critical mulu nih dari odi anjing tau banget ini seriously bukan nyanjing ee dari dari situ akhirnya kan kita tinggal gimana caranya grinding ulang angkanya dengan konten yang memang membuat mereka itu terasa tertarik lagi dengan adanya konten podcast ini menurut gue ini adalah hal yang baru bagus bismillah lah ya karena ini planning gue juga di 2024 tolong lah nanti ada email yang aman-aman kan enggak kan enggak enggak kan enggak enggak bakal diundang ha 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 videbaru bang oh iya nanti api orang gue ngomong lu ya jadi apa namanya tinggal tinggal kita giring mereka lagi sih karena kalau yang gue lihat sekarang kalau dulu malah sekarang gue senang ya kayak dulu gue views gede jadi di konten sampah sampai kayak cuma gaming Makanya gue gak mau bikin gaming gue sampah Intronya selalu ada editing Jadi tetep ada kualitas yang ada Ketika gue niat untuk bikin video Sangat berkualitas, biasanya gak lebih gede Dibanding yang gaming, kadang gue kesel Kenapa yang gue effort malah lebih kecil Nah sekarang yang gue effort lebih besar Dibanding yang video sampahnya Alhamdulillah Itu lebih ke yang sampahnya udah turun sih ya Iya karena itu juga Tapi enggak, people grow lah Orang juga berarti 3 years ago, Bocil Free Fire masih di pesantren, SMP Sekarang kan mereka udah gede Mereka punya daya tarik juga berbeda dong Kualitas konten dulu berarti naik ya Dibandingkan dulu Dari segi views, tanda kutip Oh untuk kualitas kontennya ya Dari dulu mah Free Fire rame, kualitas konten Jero Kalau sekarang kualitas kontennya Kualitas kontennya yang lumayan naik sekarang Dibandingkan yang Free Fire yang memang udah turun banget Dan dari situ Ya gue bilang Karena ada loh youtuber yang gak siap Biasa angkanya ratusan ribu Tapi pas mereka uploadnya nyampe 100 ribu Mereka sampai gak mau upload lagi banyak banget Itu fasenya, itu rasa Gue sempet hampir kayak gitu Cuma gue pikir Itu kalau mikirin angka terus Ujung-ujungnya gue gak akan fokus Dari konten yang menarik dan gak enjoy Jadi sekarang gue akan ada seperti ini ya Gue punya Ini buat youtuber-youtuber yang lain juga Mungkin yang struggling dengan views Yang dulu dia sempet hampir, angkanya sekarang kecil Tetep upload aja Masih banyak kok yang suka Masih ada Memang gak sebanyak dulu Tapi ketika lu tetep upload, eksistensi lu masih ada Ya you will be never, you never will be forgotten Intinya tetep eksis kan Ya minimal untuk mereka yang setia kan Ya apalagi sekarang makin banyak youtuber Makin banyak live streamer yang lebih fresh Lebih baru Makin banyak juga kan Apa namanya pilihan mereka untuk nonton Kita ngomongin bukan saingan lah Kita semua temen disini kok Kita dengan tujuan konsep yang sama Kita bikin konten Dapat adsense salam duranya Gak dapat juga Ya kita bikin konten Dapat dari brand juga gitu loh Jadi bisa dibilang Mereka banyak pilihan Ketika kita sosokan gak mau upload Ya mereka kalau yang lain Mereka nunggu Dulu mungkin mereka nunggu Dulu mungkin mereka nunggu Sekarang gak anjing Sekarang mah kayak Udah lu gak upload lagi Lupa anjing Lu tuh yang waktu itu Curhat, curhat, curhat Ini curhat banget nih Curhat banget Coba nih lu tuh gak pernah Kasihan Gak pernah gua namanya Upload gak pernah Eh lu tuh yang dulu Main PUBG PC ya Pak kan kalau saya Awalnya bukan youtuber Saya baru nge-youtubenya Tony nih Tapi sering Kadang Ngehek juga lan Ketika gue live tiap hari lan Ini gue live tiap hari ya Terus Terus ada yang nanya Lah bang waktu kemana aja Itu gue pukul Itu gue juga Sama Prefire seminggu 6-7 kali ya Bang udah gak pernah main prefire Kesel kan Sama Sumpah itu Ih Oh ngambil pizza Bener Sausnya itu ada disitu Sausnya Kebetulan ada yang nanya Tapi gak dimasukin Oh gitu Boleh 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 Aduh dari banyak gini Jumlah Gak main gitu Gue kesel banget Gih kayak Repain lagi Tapi bisa jadi gini sih Toh Kan mungkin dia gak dapet notifikasi Simple gak sih Atau mungkin memang Pada saat dapet notifikasi Dia lagi di luar Itu tuh kalau positif Eh positif Mereka gak bisa nonton Oh iya Selamat yang sama Siap 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 Mereka tuh gak Gue selalu balikin Tapi tuh asli Gitu ngomongin Iya Kesannya kayak Mantau tiap hari Astagfirullah Upload video every day And streaming every day In my fucking channel And gue punya 2 channel Itu satu Gue 2 channel Di seseorang satu upload video juga Live juga Ampe buang-buang duit Muntah-muntah Terus di dealin pros masih upload Konten juga setiap hari Gue aku talk Shorts juga ada Kadang live juga Udah gitu Udah top up Ngeluarin duit Like aja susah Gue denger lagi Betul pak Ini gue udah ngeluarin berapa juta Torong like it lah Gue denger Tapi gue beneran sih Ini kurang ngajar sih Viore bangsat Gue bilang nih Itu masih mending pak Live streaming mungkin Susah timingnya Ada lagi pak Lu udah gak pernah upload youtube lagi Lagi Gue seminggu 2-3 kali Masih ada gitu Masih ada ya Baru tadi Masih hidup kok di youtube Abangnya yang gak nonton Gata gue Coba dicek lagi He he Iya bang aku viewer dari 2014 14 Kata gue nih Astagfirullahaladzim Gue masih nonton Miawawk gitu Gue masih nonton Miawawk Sumpah Itu kan 14 Gue belum youtube Salah lagi Yaudah lah Kita langsung aja Daripada emosi nih Target lain Setelah Pros Terselesaikan Oh berarti 2023 ini udah selesai Apa lagi target Bang Dylan Targetnya Ternyata kan Susah ya Gue punya bangunan susah Jadi 2024 Orang bikin Akhir Tengah Tengah Atau akhir Kira-kira Insya Allah Kebaran udah disana Oh tengah Pertengahan gak ya Kebaran udah disana Amin 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 Target selanjutnya ada gak Target selanjutnya gue Setelah pros house Bikin perusahaan sendiri Perusahaan apa nih Bender pros Industri Bukan pros Industri namanya Pros Daxian Oh cakep banget itu Ini logonya Kalau mau liat Oh iya udah ada Oh ada ya Tolong Ki Itu di Rana apa Jadi gini Rana dari production ini sendiri Gue mau bikin Seperti Production house Untuk bikin advertisement Oh iya Untuk Management Dan kalau misalnya Mau jadi agensi Juga kita bisa Untuk talent Jadi Gue Memposisikan diri gue Bisa dua Insya Allah Mau talent Seperti apa Gue bisa siapin Mau gue juga Boleh Gue Gue biasa Jadi talent Oh lo mau jadi talent Pro Red setengah nanti Aman 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 Saya juga siap Jadi tukang sapu Kan bisa jadi Livestreamernya juga Bener Kan BTR Kita gak tau Gimana Jangan begitu Koetnya kita Panggil koet Kita aja Gadi undang Nikahan Aduh Nanti masukin Anjing Ini Gak apa-apa Namanya juga koet Gak apa-apa Kalau kamu koet Kita preen Preen Aman 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 Kok dia yang takut ya Iya Enggak Lu ada masalah sama BTR gak Gue nanti nikah Gue undang kok Tenang aja Salim dulu lah Gak apa nikah Gue aja undang keluar Waktu covid Dia fun fact Ini jangan ada yang tau Gue ngundang Dilan Tapi Dilan bilang Gue lagi covid Oh yaudah Antar kabarin Kalau dateng lucu sih Dateng Dateng Oh ya anjing surprise Tiga atau empat hari Udah udah sembuh Udah sembuh Hampir seminggu Dan abis itu ada yang covid juga Abis itu Ada susu gitu ya Ada sus dikit Tok ini gue udah sembuh Dateng ya Ya dateng lah Kata gue Gue fernyik bodo amat ya Maksud gue Yang penting gue udah Udah menjaga Diri gue Gue juga pake masker Dua Foto sama manca Waktu itu Kalau gak salah Jadi dia dateng Dengan status Bukannya bisa kesebar Tapi bukan di itu 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 Ini fun fact nya Orang jarang yang tau Dilan itu ex covid Seminggu lah Ya Pas dimikahan Nah kalau misalkan ada Yang kena covid waktu itu Mungkin sisaan Oh baru minta mape sekarang Bapak ini Dua-dua doang Banyak 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 Di saat itu kan Ada yang mikir Cuma flu biasa Lagi pula Masih awal banget Iya masih awal banget Apalagi Biar nikahnya murah Biar bisa top up Bukan gitu Saya Wah ini Gue foto barbang dilan Gak sih waktu itu Sempet deh Kayaknya sempet ya Karena ada yang Manca palsu Kan temen gue Iya Itu temen saya Sebenernya Bukan manca Jadi ada disangka Kan manca yang beneran Foto sama lo Nah Temennya dia Rambutnya mirip Nah Buka masker Karena itu foto sama gue gak mungkin diupdate punya anjing Tapi dia gak tau Wah sebelum pertanyaan terakhir Masih punya gue sekarang Gue lagi break mail dia Masih Gue ancak Emang nikah kapan bang nilan Bas-bos nikah Tadi lo nikah gudang Kira-kira ada Itu kan Sebelum pertanyaan terakhir Ada gak? Ini banyak banget caption yang bisa pake Iya Ini mah bonus aja Bonus aja Untuk orang terakhir Diizinkan Kezeki sudah siap juga Dan Jazz money Rohani Semua Ketika rumah jadi Perusahaan gue jadi Gue teleprogress ke situ Berarti bisa tahun depan dulu? Enggak tahun Dua tahun Dua sampai Oh pas Apa nunggu GTA 6 merilis? Kauh tauh Kauh tauh Kauh tauh Ini logik aja Ketika mau lihat Tanggal rilis GTA 6 Wah diizinkan Yuk Hahaha Sabar sabar Cek Oh ketepkan Tapi lo bet juga Oh tapi udah bentar lagi sih Iya Ini pantau aja Tapi gue penasaran tadi Soalnya nikah gue undang Jadi gue penasaran kapan nikah Ketika udah kelar semua lah pokoknya Dan GTM itu tetep Gak lah itu Cuma maksud gue Ketika nikah Dalam kondisi masih banyak proyek yang harus dikerjakan Gue gak mau Ketika nanti proyeknya sudah jalan Apalagi sih yang dikejar Fokus berarti ya Karena kan sekarang masih ada yang dikejar Ketika udah gak ada yang dikejar yaudah nikah lah Amin amin semoga gue lancar Amin amin Langsung aja Aduh ini biasanya kata Ini template ya Pak ya Template Template Biasanya sih sepatah dua kata Sepatah dua patah kata untuk viewers yang setia Lu lapan orang Dan itu kayaknya Maksud lu orang lain Tim kreatif Ada garisnya dikit Oke kita ulang Sepatah dua patah kata untuk viewers Setia lu dan orang-orang terdekat Yang selalu support lu Sepatah dua patah kata aja gak boleh lebih Buat viewers dulu ya Boleh Thank you Udah selalu uangin waktunya Oke sudah Enggak mungkin ada kata-kata lagi itu Gak apa-apa ini Itu cukup Oh cukup Untuk yang orang-orang yang selalu support lu Terima kasih udah percaya kepada Gua Dilan Dan Bener-bener Melihat progress Juga Dari awal ya Dari awal Dilan Prost Dilan Prost Yang sudah nonton Jangan lupa di like Di subscribe Channel ini Dan subscribe juga Channelnya Dilan Prost Atau Dilan Maximus Oh ada dua Mau lihat gue versi asli Dilan Maximus Mau lihat gue versi Dilan Prost Dilan Prost Tapi tungguin Dilan Prost nanti bakal menyatu dengan Dilan Maximus Oh Kontennya bakal sama Oh gitu Oh iya Samanya maksudnya apa? Personality-nya Personality-nya Oh iya kita gak ngomongin bisnis Tadi gue lupa nanya bisnis nanti Prost copy Prost top up Apalagi ya lu bisnisnya? Prostopup.id Satu Terus ada Nanti Prost liquid Prost liquid itu udah ada belum? Upcoming kayaknya Upcoming Kemarin udah ada Eh instagramnya ada? Instagramnya Ada Oh ada nanti disini Terus Sama Prostduction Itu udah ada instagramnya juga gak? Udah ada Oke disitu juga ya Sama nanti Ada proyek rahasia sih Tapi belum gue bisa Disini? Rahasia disini Rahasia Tanda tanya Rahasia Oke Nah kalau ini udah pasti Channel Jadilan Dua Channel saya Instagram Instagram kita Ya numpuk semua ya Laptop meledak gak ya Nanti disukabumi nih Soalnya nanti kerja disukabumi Apalagi kapan? Target biasanya Sabtu Oke Insya Allah Jumat Diusahin lah Thank you juga buat Nugi Okto Udah diundang Sama-sama Podcast dari OPM ini Seneng juga Selain podcast ini Sebenernya gue dateng Karena pengen ngobrol juga Sama lupadalah Udah lama kita gak ketemu Betul Udah lama Abis meeting gue kesini Ayo gas Mumpung itu juga gak terlalu jauh Sama Kalau misalnya Ke Sukabumi Serang Serang pak Serang 50 menit dari sini pak Serang Agak mikir dikit ya Mohon maaf Mumpung itu disini ya Berarti nanti Sesi OPM Kayaknya Bakal full dipindah kesini pak Bisa jadi Sepertinya Kenada Sering lah Oh sering ya Soalnya rata-rata Bintang tabu Memang keserang Rada kaget pak Tapi kemarin Si Al Kesana ya Al kesana Al sih respect Gue juga Gue juga kaget Tepat waktu banget Mungkin dia gak di Omelin sama Piornya Okto dulu Thank you guys Yeah Yeah